Bab 26. Ghost Town harus benar-benar disebut skin to skin, karena semua gerakan diarahkan pada satu hal, yaitu menempel pada lawan. Membungkus, memblokir dan berliku, segala macam gerakan memungkinkan tubuh untuk bertindak seperti ular untuk dengan ketat menjebak anggota tubuh lawan, sehingga tidak ada cara bagi lawan untuk menyerang. Jika lawannya adalah seorang wanita, dengan latihan Ghost Town, seseorang akan bisa merasakannya. Jika itu adalah wanita normal, dia akan merasa kewalahan hanya dengan beberapa gerakan. Jika saya menggunakan Ghost Town untuk melawan Kinsuan, dia akan menganggap saya lebih cabul. Hansen tiba-tiba menyesal memilih seni bela diri ini untuk dipelajari. Namun, biaya kuliah tidak dapat dikembalikan. Baiklah, aku akan mempelajarinya terlebih dahulu dan melihat, Hansen tenang dan mulai memperhatikan dan menghafal Ghost Town dengan hati-hati. Dengan melihat lebih dekat, Hansen menemukan bahwa seni bela diri tidak begitu jahat seperti yang terlihat pada awalnya. Memang ada banyak keterampilan tingkat lanjut, terutama dalam gulat dan pertarungan jarak dekat. Banyak yang sangat praktis dan bisa menyelamatkan kehidupan pada saat-saat kritis. Memang-memang memiliki persyaratan tinggi untuk kebugaran, terutama untuk fleksibilitas. Bahkan bagi mereka yang telah memaksimalkan poin gen mutan, akan agak sulit untuk memenuhi persyaratan. Alasan Hansen bisa lulus, selain poin genonya yang sakral, adalah pelatihan Jade Skin, yang telah sangat meningkatkan fleksibilitasnya. Metode pengajaran setan tua sangat mudah. Anda bisa mempelajari gerakan-gerakan dari hologram yang sudah direkam sebelumnya, dan kemudian dia akan mengoreksi Anda di mana Anda membuat kesalahan dan mengingatkan Anda di mana Anda harus lebih berhati-hati. Dia bisa dihubungi melalui komling, dan balasannya rincin. Meskipun dia banyak ditagi, dia sangat terlibat dalam pengajaran. Dengan tubuh yang kuat, Hansen dapat mulai berlatih ghost town dalam waktu setengah bulan. Tetapi hanya untuk memulai saja tidak cukup. Seni bela diri yang membutuhkan pertempuran jarak dekat seperti ini adalah yang paling berbahaya. Jika bukan master, seseorang bisa dengan mudah terbunuh dalam pertempuran yang sebenarnya. Hansen tidak akan pernah berburu makhluk atau berkelahi dengan orang lain di suaka dewa menggunakan ghost town sebelum dia menguasainya. Kinsuan, jika kamu tinggalkan aku sendiri, aku akan membiarkannya pergi. Jika kamu bersikeras memberiku kesulitan, aku harus menggunakan kamu untuk berlatih ghost town, pikir Hansen. Ketika dia datang ke stasiun teleportasi, Hansen masih tidak ingin melihat Kinsuan. Melihat sekeliling dari waktu ke waktu, dia tidak melihatnya sampai dia memasuki tempat suci dewa. Di kamarnya di Steel Armor Shelter, binatang bergigi tembaga primitif itu telah menjadi makhluk mutan. Hansen memutuskan untuk membiarkannya terus berkembang menjadi makhluk suci darah. Di pintu gerbang tempat perlindungan, geng putra surga sudah pergi. Sudah setengah bulan sejak Hansen meninggalkan tempat suci, jadi dolar tidak pernah terlihat. Mereka tidak sabar, jadi mereka pergi begitu saja. Sebenarnya, Son of Heaven telah menyadari bahwa tidak ada gunanya menjaga gerbang, karena mereka tidak tahu seperti apa wajah dolar sebenarnya. Jadi, bahkan jika dia berjalan di depan mereka, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Hansen meninggalkan tempat perlindungan dan pergi ke pegunungan, siap mencari tempat terpencil untuk berburu. Setelah memasuki hutan yang dalam, jejak kaki manusia menjadi langkah. Hansen memanggil baju besinya ketika dia sendirian dan pergi lebih jauh ke pegunungan. Hansen tidak lagi repot untuk berburu makhluk biasa. Dia hanya akan mengusir mereka atau mengabaikan mereka. Dan hanya tertarik berburu makhluk primitif langka untuk makanan. Sekarang Hansen telah memaksimalkan poin geno biasa dan memiliki lebih dari 80 poin genetika primitif. Jadi, dia tidak benar-benar membutuhkan makhluk primitif yang biasa dilihat. Sekarang yang benar-benar dia butuhkan adalah geno poin mutan dan darah suci. Hansen ingin menyelesaikan evolusinya dengan keempat jenis geno poin yang ada. Akan sangat lambat jika dia hanya menggunakan kristal hitam untuk melakukan ini. Untuk makhluk primitif, saya bahkan tidak perlu melakukan perburuan. Jiwa binatang mutan yang saya dapatkan dari kinsuan adalah hewan peliharaan. Seharusnya bisa membunuh beberapa makhluk primitif jika dipanggil. Hansen menatap jiwa binatang di bentuk kucing hitam yang ia dapatkan dari pemerasan. Jenis jiwa binatang dari kucing bermata tiga mutan, peliharaan. Hansen memanggil kucing bermata tiga mutan, dan kucing kecil hitam seukuran telapak tangannya muncul. Itu menggosok di kaki Hansen, tampak seperti kucing peliharaan normal dengan tubuh mungil dan mata lebar. Mungkinkah makhluk sekecil itu membunuh makhluk-makhluk itu? Hansen mengambilnya untuk melihatnya, tidak yakin bahwa hal yang lucu seperti ini memiliki kekuatan besar. Tapi kemudian dia berpikir, ukuran tidak terlalu penting. Karena itu adalah binatang buas mutan, ia harus mampu memburu makhluk primitif. Melihat beberapa binatang bersisik segitiga primitif berkeliaran di dekatnya, ia memerintahkan kucing itu, pergi bunuh binatang bersisik segitiga itu. Pria kecil itu mengeong dan bangkit untuk berlari ke arah binatang bersisik segitiga, menggigit ekornya. Binatang bersisik segitiga ragu-ragu dan kembali menatap kucing itu. Melemparkan ekornya, binatang bersisik segitiga kemudian mencambuk kucing itu seperti bola basket. Kucing bermata tiga mutan itu menjerit dan berlari ke belakang kaki Hansen, menggigil. Dia menipu saya, tidak heran dia bahkan tidak berkedip ketika dia memberi saya ini. Ini adalah jiwa binatang yang tidak berguna. Hansen menatap kucing yang tersembunyi di belakangnya dengan mata melebar. Hansen mencoba beberapa kali lagi, dan kucing itu memang tidak ada gunanya, bahkan tidak mampu mengalahkan makhluk primitif terlemah, binatang bergigi tembaga. Dikejar dan berlari, itu tidak seperti jiwa binatang buas sama sekali. Tiba-tiba, Hansen memikirkan tipe jiwa binatang buas. Menurut pengetahuannya, jiwa-jiwa binatang buas yang bisa dipanggil untuk bertarung sendiri biasanya adalah pejuang atau kuda, sementara ia tidak tahu apa-apa tentang jiwa binatang peliharaan. Bab 27 Apa sih jiwa binatang peliharaan? Bukan hanya untuk bersenang-senang, kan? Aku benar-benar ditipu oleh Qin Suan. Apa yang akan aku lakukan dengan itu? Hati Hansen tenggelam, dan dia membunuh binatang bergigi tembaga yang mengejar kucing itu. Ketika hendak mengambil kucing itu kembali, ia mulai mengeong di sekitar tubuh binatang bergigi tembaga itu dengan mulutnya yang berair. Silakan, Hansen memandangi kucing bermata tiga yang ingin tahu itu. Jiwa binatang pejuang normal dan jiwa binatang buas gunung tidak harus makan, dan mereka bisa pulih dalam ruang hampa begitu terluka. Menerima persetujuan dari Hansen, kucing itu bergegas ke mayat dan mulai menggerogoti, tetapi jelas bahwa giginya dan cakarnya tidak cukup tajam untuk menghancurkan kulit. Tertekan, Hansen mengelupas kulitnya, mengiris daging dengan belati dan memberikannya kepada kucing. Dan hal kecil ini pasti bisa dimakan. Binatang bergigi tembaga setidaknya dua kali ukurannya dan berhasil memakan semua daging. Berbaring di tanah dengan perut penuh, kucing itu hampir tidak bisa bergerak dan Hansen hampir khawatir tentang itu. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Hansen mengambil kembali kucing itu dan memutuskan untuk meneliti penggunaan jiwa binatang peliharaan pada skynet ketika dia kembali ke rumah. Makhluk mutan tidak begitu mudah ditemukan. Hansen telah berada di pegunungan selama lebih dari setengah bulan, dan tidak menemukan makhluk mutan. Dia memang menemukan beberapa makhluk primitif baru baginya dan sekarang memiliki lebih dari 90 titik geno primitif. Berburu sendirian di pegunungan cukup membosankan, jadi Hansen akan memanggil kucing untuk bermain dan makan untuk bersenang-senang ketika dia sedang beristirahat. Perlindungan dari baju besi kumbang hitam memungkinkannya untuk berlatih ghost town bahkan ketika berburu makhluk primitif. Meskipun dia masih tidak terampil dalam hal itu, dia memperhatikan kekuatan seni bela diri ini, terutama dalam gulat. Itu sangat mudah digunakan, dan akan melumpuhkan makhluk dalam waktu singkat. Namun, pertarungan jarak dekat bisa berbahaya, dan ada beberapa kali ketika dia menggunakan gerakan yang salah dan bisa saja dibunuh oleh makhluk itu. Selama lebih dari sebulan di pegunungan, dia belum menemukan satupun makhluk mutan, sementara dia membuat banyak kemajuan dalam menggunakan ghost town. Kemudian, Hansen tidak perlu lagi bergantung pada zirahnya saat berburu makhluk primitif. Salah satu keuntungan terbesarnya adalah bahwa ia akhirnya mencapai titik geno primitif. Memikirkan fakta bahwa dia berjuang untuk poin geno biasa hanya beberapa bulan yang lalu, dia tiba-tiba dalam suasana hati yang hebat dan mulai membuat api dan memanggang beberapa daging. Tolong, tolong, Hansen berbagi barbek dengan kucing bermata tiga mutan yang dia beri nama, Mewut, ketika dia melihat seorang pria berpakaian compang kemping berlari ke arahnya, menangis minta tolong. Dia dengan cepat bangkit dan melihat ke sana. Dengan hanya satu pandangan, Hansen meninggalkan daging di tanah, mengambil kembali Mewut dan mulai berlari. Sobat, tolong bantu saya. Saya akan memberi Anda uang, sebanyak yang Anda inginkan, seru lelaki itu sambil berlari. Kamu bisa menyimpan uangmu, Hansen tidak menoleh dan berlari dengan putus asa. Pertama-tama Anda harus hidup untuk menghabiskan uang, dan setidaknya ada seratus momo binatang mengejarnya. Meskipun momo bis hanyalah makhluk primitif, mereka masing-masing memiliki berat lebih dari selusin ton dan memiliki kulit terberat. Jika dipukul atau diinjak-injak oleh satu, organ-organ dalamnya mungkin akan hancur bahkan dengan baju zirahnya, belum lagi ada begitu banyak dari mereka. Bahkan jika Kinsuan, Son of Heaven dan Fizz Guy semua ada di sini, mereka akan berlari dalam keadaan seperti itu. Sobat, jangan terlalu cepat. Bantu aku dan aku akan berterima kasih. Di belakang Hansen, pria itu kehabisan nafas. Aku juga dalam bahaya. Doakan saja. Setelah berlari sebentar, Hansen melihat tebing di depannya dengan tanaman merambat hijau menggantung, meraih tanaman merambat dan mulai memanjat. Manfaat poin Geno yang diperoleh dan praktik Ghost Town ditunjukkan. Hansen ada di udara dengan hanya sedikit memanjat dan melompat pada platform batu besar yang memanjang dari tebing. Melihat Hansen memanjat, pria itu juga berlari dan ingin mengikutinya. Lelaki itu terlalu lemah atau terlalu lelah, jadi dia terpeleset setelah beberapa kali mencoba. Sobat, tolong. Dengan binatang mamo kurang dari 30 kaki darinya, pria itu akan berteriak. Tunggu sebentar. Hansen meraih anggur yang dipegang lelaki itu dan mulai menariknya dengan keras. Sangat senang, pria itu memanjat dengan merangkak, memanfaatkan kekuatan Hansen. Ketika dia berada 30 kaki dari tanah, dia mendengar binatang buas berlari ke tebing. Hansen dan pria itu merasa seolah-olah gunung-gunung pun bergetar. Dengan menarik dan memanjat, pria itu akhirnya berada di peron. Begitu berada di peron, pria itu berbohong seolah-olah dia lumpuh, sambil bernapas berat, tidak bisa bicara. Sobat, apa yang telah kamu lakukan pada mereka? Hansen menatap binatang mamo yang saling berhadapan. Mereka bahkan tidak akan pergi setelah bangun, meraung di peron. Tetapi mereka tidak bisa memanjat karena mereka bahkan lebih besar daripada gajah. Jangan menyebutkannya, keberuntungan terburuk yang pernah ada. Pria itu menjadi tenang, mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, menyalakan satu dan menawarkannya kepada Hansen, ke menyelamatkan hidupku dan aku, Lin Beifeng, akan selalu ingat. Saya akan menunjukkan rasa terima kasih saya setelah kembali ke tempat penampungan. Terbaik dengan uang tunai, Hansen memandang rokok itu dan tahu pria itu pasti kaya. Sebungkus rokok Swarsual berharga lebih dari 10 ribu, dan tidak perlu bersahaja dengan lelaki sekaya itu. Bab 28 Sobat, siapa namamu? Lin Beifeng melempar korek api ke arah Hansen. Hansen, Hansen menangkap korek api dan menyalakan rokoknya. Terbuat dari tembakau yang diproduksi dari Swarsual, rokok itu tidak berbahaya bagi tubuh dan terutama menyegarkan. Bagi mereka yang mempertaruhkan hidup mereka di Swakadewa, rokok Swarsual pasti dikirim dari surga. Sen, percayalah padaku, ketika kita kembali ke penampungan, kamu dapat memiliki uang sebanyak yang kamu inginkan. Masalah yang dapat diselesaikan dengan uang bukanlah masalah bagiku. Mereka mengobrol sebentar, dan Hansen mengerti apa yang terjadi. Lin Beifeng tidak hanya kaya, tetapi super kaya. Dia juga beruntung ditugaskan ke tempat penampungan di mana dia memiliki kenalan yang sangat dekat. Jadi dia membeli banyak jiwa binatang mutan, baju besi, senjata, tunggangan, pejuang, del. Dia juga menyewa sekelompok orang untuk berburu bersamanya, ingin berburu makhluk berdarah suci. Dengan keberuntungannya yang besar, mereka memang menangkap makhluk berdarah suci, tetapi apa yang terjadi setelahnya tidak seberuntung itu. Orang-orang yang disewanya meninggal atau melarikan diri, dan dia berlari ke gunung. Setelah segala macam bahaya, dia berhasil bertahan, tetapi kehilangan hampir semua jiwa buas yang dibelinya. Jika bukan karena Han Sen, dia akan dibunuh oleh binatang mamo. Sen, seberapa jauh Glory Shelter kita dari sini? Tanya Lin Beifeng. Ini Glory Sheltermu, Han Sen tertawa. Lin Beifeng terkejut. Sen, kamu bercanda. Aku datang dari Steel Armor Shelter, dan butuh dua minggu untuk kembali ke sana. S. Tanda pagar asteris T. Aku benar-benar dalam jangkauan tempat perlindungan lain. Lin Beifeng sangat tertekan. Dia punya teman di Glory Shelter, dan mudah baginya untuk membeli jiwa manusia dan hewan. Tetapi kemungkinan tidak ada yang mengenalnya di tempat berlindung yang berbeda, jadi bahkan dengan uang pun akan sulit untuk membeli jiwa manusia dan binatang buas. Hei, apa yang kamu lakukan pada mamobis? Mereka begitu gigih. Han Sen melihat ke bawah lagi dan mamobis masih di sana, meraung dan berdiri dengan kaki belakangnya, mencoba memanjat ke platform batu. Uh, aku sedang berjalan dan lapar. Jadi aku melihat seekor binatang mamo muda sedang merumput, dan, kata Lin Beifeng pahit, Sangat disayangkan. Sepertinya kita terjebak di sini selama beberapa waktu, jadi sebelum mereka pergi, mari kita bersikap baik satu sama lain. Han Sen tertawa. Benar? Ayo lakukan itu. Lin Beifeng tersenyum setuju dan mendekati Han Sen. Sen, aku sangat haus. Bisakah aku minum dari kantung airmu? Sepuluh ribu percangkir, kata Han Sen, menyipitkan matanya. Es tanda pagar asteris T. Apa yang terjadi dengan bersikap baik? Seru Lin Beifeng. Kamu membayar? Aku menjual. Bukankah itu bagus? Tapi airmu terlalu mahal. Ini bahkan lebih mahal daripada air dari planet Snowspring. Dan 10 ribu dapat membeli beberapa botol itu. Tidak mungkin air dari planet Snowspring yang Anda miliki, Lin Beifeng melirik Hansen's. Kantung air dan berkata, Meskipun ini hanya air dari kolam, kita tidak tahu berapa lama kita akan terjebak di sini. Air adalah kehidupan pada saat ini, dan kita akan mati dalam seminggu tanpa air. Dan menurutmu itu tidak sepadan. Hansen tersenyum. Itu sepadan. Tapi dompet saya hilang di jalan. Bisakah Anda memberikannya kepada saya secara kredit dan saya akan membayar Anda dua kali lipat ketika kami tiba di tempat penampungan, kata Lin Beifeng. Kami tidak mengenal satu sama lain, dan kamu masih berhutang padaku biaya menyelamatkan nyawa. Dan sekarang kamu ingin mendapatkan air secara kredit. Kamu membuat ini sangat sulit bagiku. Hansen tampak ragu-ragu. Tiga kali lipat. Tidak, empat kali lipat. Kesepakatan. Hansen mengeluarkan cangkirnya sendiri dan menuangkan Lin Beifeng secangkir air. Lin Beifeng minum air dalam tegukan dan mengembalikan cangkir kosong itu tiga kali untuk air yang lebih banyak. Itu untuk hari ini. Aku tidak punya banyak air dan perlu diselamatkan. Kita masih belum tahu kapan binatang Mamo akan pergi. Hansen meletakkan kantong air ketika Lin Beifeng bertanya pada keempat kalinya. Sen, kamu sangat kuat, sangat berani, dan sangat mengesankan sehingga kamu bisa berburu sendirian jauh di pegunungan. Apa yang kamu inginkan? Hansen memutar matanya. Lin Beifeng mendekati Hansen dan berkata, Sen, jiwa-jiwaku hancur total dalam perjalanan ke sini. Sekarang aku merasa sangat tidak aman tanpa jiwa hewani padaku. Apakah kamu memiliki jiwa binatang buas ekstra untuk dijual? Berbicara tentang jiwa binatang, Hansen telah membunuh beberapa binatang primitif dalam beberapa hari terakhir dan tidak memperoleh jiwa binatang. Dia mungkin menggunakan peruntungannya pada dua jiwa binatang suci darah yang dia dapatkan. Tidak ada jiwa binatang buas. Apakah kamu mau dendeng primitif? Ya tentu saja. Sepuluh ribu per potong. Sen, ini sepotong kecil. Terperangkap di platform batu selama delapan hari, mereka masih tidak merasa seperti binatang mamu akan pernah pergi. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus menemukan jalan keluar, kata Hansen kepada Lin Beifeng dengan sungguh-sungguh. Kami masih memiliki makanan dan air. Mari kita tunggu. Dan mungkin kawanan akan segera mundur. Lin Beifeng memiliki ketakutan yang tersisa tentang binatang mamu. Kami masih memiliki air dan makanan, serta kekuatan fisik. Ketika kami telah menghabiskan segalanya, kami tidak akan punya peluang, kata Hansen. Tapi bagaimana mungkin dengan kawanan seperti itu? Lin Beifeng berkata dengan getir. Jadi kita harus memanjat, Hansen menunjuk ke tebing di atas. Lin Beifeng memandangi tebing yang berdiri lurus ke awan dan tiba-tiba bergidik. Apakah kita mampu melakukan ini? Kita harus. Itu berdetak menunggu untuk mati, dan kita tidak harus memanjat. Jika kita bisa memanjat sedikit dan menemukan tempat untuk berdiri, kita hanya bisa berjalan dan turun di sisi lain dari tebing, kata Hansen. Sen, saya setuju. Lin Beifeng cepat berkata. Hebat. Kita akan mulai memanjat sekarang menggunakan tanaman merambat. Hansen meraih pohon anggur, memastikan itu cukup kuat dan mulai memanjat. Bab 29. Sen, kamu sangat bugar. Kamu harus memaksimalkan poin gen mutan. Lin Beifeng berhenti memanjat saat dia merasakan lengannya terlalu sakit, sementara Hansen masih memanjat dengan cepat. Tunggu di sana. Ada batu mencuat di sana, dan kita bisa pergi ke sana dan beristirahat. Hansen menatap Lin Beifeng. Sen, aku tidak bisa. Bagaimana kalau kita kembali saja? Kamu tinggal di sini. Aku akan naik duluan dan kemudian menarikmu dengan anggur. Hansen mulai memanjat dengan merangkak, dan dia begitu cepat sehingga tampak seperti sedang berjalan di tanah, yang mengejutkan Lin Beifeng. Butuh beberapa saat bagi Hansen untuk mencapai batu dan menggunakan anggur untuk menarik Lin Beifeng. Batu itu seukuran meja. Keduanya meringkuk di batu dan melihat sekeliling. Tebing itu begitu curam dan tidak ada cara untuk memanjat jika bukan karena tanaman merambat, yang hanya menutupi sebagian tebing. Sen, mari kita tinggal di sini selama dua hari dan mungkin mamobis akan pergi jika mereka tidak melihat kita. Tebing sangat curam dan aku tidak fit seperti kamu. Aku benar-benar tidak bisa naik, Lin Beifeng kata cemas. Yah, kamu istirahat saja di sini, dan aku akan pergi untuk melihat apakah ada jalan keluar. Jika ada, aku akan kembali untukmu. Jika tidak, kita bisa menunggu hewan buas pergi, Hansen kata dan bangkit untuk memanjat. Sen, kamu tidak akan meninggalkanku. Lin Beifeng meraih pakaian Hansen seperti seorang gadis kecil. Jangan khawatir, bagaimana aku bisa meninggalkanmu ketika kamu berhutang banyak padaku. Hansen menepuk bahu Lin Beifeng dan pergi. Karena dia telah berlatih ghost town, Hansen sangat pandai memanjat. Karena dia jauh lebih kuat sekarang, itu juga tidak terlalu sulit baginya. Hansen memanjat beberapa ratus kaki dan masih melihat apa-apa selain tebing. Tanaman merambat terus naik, dan dia bertanya-tanya di mana akarnya. Hansen merasa sedikit lelah dan berpikir untuk turun. Tetapi dengan pandangan lain, dia merasa seperti ada batu yang mencuat di atasnya. Aku akan naik ke batu di atas dan melihat-lihat. Jika tidak ada jalan keluar, aku hanya akan turun untuk makan dan minum. Mungkin kita bisa berlari lebih cepat dari binatang mamo. Hansen memutuskan, dan terus memanjat. Batu itu lebih jauh dan lebih besar dari yang dibayangkan Hansen. Itu setengah dari ukuran lapangan basket. Ketika dia sampai di batu, mata Hansen tiba-tiba melebar. Di atas batu itu ada sarang yang terbuat dari dahan pohon dan tanaman merambat. Itu tampak seperti sarang burung walet besar, hampir memakan separuh batu yang lebih baik. Telur setinggi setidaknya tiga kaki terletak di sarang. Wow, telur sebesar itu. Seberapa besar makhluk yang meletakkannya? Hansen bergidik. Makhluk itu tidak ada di sini sekarang, tetapi dia tidak berani berpikir apa yang akan terjadi jika itu kembali. Menjadi besar tidak selalu berarti ia sudah maju. Mamo Beast adalah makhluk besar tetapi hanya primitif. Namun, kemampuan membuat sarang dan bertelur di tebing membuktikan makhluk itu bukan makhluk biasa. Itu sangat mungkin makhluk suci darah. Jika telur itu milik makhluk suci darah, Hansen tidak akan mau ketinggalan. Setelah ragu-ragu, Hansen mendekati telur dan memotong lubang di kulit telur dengan ujung belati. Menangkap sedotan dari sakunya, dia memasukkannya ke dalam lubang dan mulai mengisap. Tiba-tiba jus manis memenuhi mulut Hansen. Telur darah burung makhluk suci darah dimakan. Tidak ada poin geno suci yang didapat. Meskipun tidak ada titik geno darah suci yang diperoleh, fakta bahwa telur itu memang makhluk suci darah membuat Hansen gembira. Itu adalah telur yang sangat besar, dengan paling banyak hanya 10 poin geno suci, sehingga dia tidak terkejut bahwa dia tidak mendapatkan poin hanya dengan seteguk. Dan dia sudah memiliki beberapa poin geno suci dan tidak bisa memiliki semua 10 poin, jadi dia hanya bisa mendapatkan 6 atau 7 jika dia beruntung. Tetapi poin geno yang sakral sangat sulit diperoleh sehingga bahkan beberapa saja akan membantu. Hansen mati-matian menghisap cairan dengan sedotan yang biasa dia minum dari kantong airnya ketika dia bersembunyi dari makhluk-makhluk yang tidak harus dia pindahkan. Itu tak terduga berguna juga untuk menghisap jus telur. Telur itu begitu besar sehingga ketika Hansen akhirnya mendengar isyarat bahwa dia mendapatkan satu poin geno suci, dia begitu penuh sehingga dia tidak bisa minum lagi. Hansen mengeluarkan sedotan, dan kemudian menutup lubang itu dengan lumpur. Menempatkan sedotan kembali, dia turun menggunakan anggur. Sen, apa yang membuatmu begitu lama? Apakah ada jalan keluar? Melihat Hansen datang dari atas, Lin Beifeng, yang telah khawatir sakit, segera bertanya dengan suara rendah agar tidak memperingatkan binatang mamo di bawah. Tidak, ini curam seperti cermin, dan kita tidak punya tempat untuk pergi. Hansen menggelengkan kepalanya. Maka kita tidak punya pilihan selain menunggu kawanan itu pergi, kata Lin Beifeng kecewa. Tidak apa-apa, kami masih memiliki sisa makanan dan air. Hansen benar-benar mengambil waktu sekarang karena dia tidak bisa selesai minum telur mentah dalam waktu dekat, dan dia tidak akan pergi sebelum itu. Mereka meringkup di atas batu untuk bermalam, dan keesokan paginya Hansen memanjat untuk makan lebih banyak telur. Dia memastikan tidak ada makhluk di sarang sebelum dia pergi dan membuka segel untuk minum dari telur. Sen, kenapa kamu memanjat lagi? Lin Beifeng bertanya-tanya kapan Hansen turun. Ada makhluk-makhluk suci darah di atas, dan aku sedang bersenang-senang di sana. Apakah kamu ingin pergi bersama? Hansen tertawa. Kamu bisa menyimpannya? Lin Beifeng meliriknya dan tidak percaya sepatah kata pun dia katakan. Bahkan jika memang ada makhluk suci darah, Hansen lebih cenderung menjadi makanan mereka. Bab 30 Hansen memanjat setiap hari untuk mencuri jus telur dan tidak pernah bertemu makhluk suci darah yang kembali ke sarang. Hansen berpikir orang tua telur mungkin sudah diburu. Tapi untuk amannya, setiap kali dia selesai minum dari telur, dia akan kembali ke tempat Lin Beifeng bukannya tinggal di dalam sarang. Lin Beifeng hanya berasumsi bahwa Hansen naik untuk menemukan jalan. Ketika mereka telah menunggu selama dua atau tiga hari, Lin Beifeng melihat ke bawah, dan dengan kabut dia tidak yakin apakah binatang Mamo telah pergi. Sen, bagaimana kalau kita turun sedikit dan memeriksa apakah mereka sudah pergi? Lin Beifeng tidak bisa menangani panas di siang hari dan dingin di malam hari di tebing lagi. Mari kita tunggu dua hari lagi untuk aman. Jika mereka melihat kita sekarang dan menjaga tempat itu selama seminggu lagi, kita akan kehabisan makanan. Poin Geno Hansen lebih tinggi, jadi dia telah mendengar binatang Mamo pergi malam sebelumnya. Tapi dia tidak mau pergi sekarang, karena dia belum menghabiskan telurnya. Lin Beifeng merasakan itu masuk akal, jadi dia bertahan. Namun, setelah dua hari, Lin Beifeng masih melihat Hansen melakukan pendakian hariannya. Tanaman merambat hanya menutupi sebagian kecil, dan jika Hansen hanya menjelajahi jalan, dia seharusnya sudah melakukannya, jadi mengapa dia terus mendaki? Apa itu? Lin Beifeng bertanya-tanya, namun dia masih tidak percaya mungkin ada makhluk suci darah. Sen, mengapa kamu mendaki setiap hari? Lin Beifeng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Sudah ku bilang, ada makhluk suci darah, dan aku akan makan, jawab Hansen. Maukah kamu membawa saya bersamamu? Lin Beifeng tidak percaya kata-kata Hansen tetapi sangat ingin tahu. Baik, Hansen tersenyum, meraih anggur dan mulai memanjat. Lin Beifeng mengikutinya, tetapi dia sangat lemah sehingga dia berhenti di tengah jalan dan bertanya, Sen, aku harus berhenti. Di mana anda akan pergi? Kita hampir sampai. Tunggu di sini dan aku akan menarikmu. Hansen memanjat seperti tokek. Dalam waktu singkat, Lin Beifeng melihat pohon anggur dilempar dari atas. Mengikat dirinya pada pokok anggur, dia meminjam kekuatan Hansen dan memanjat. Ketika sampai di batu, Lin Beifeng terpana oleh ukuran telurnya. Ya dewa, sebutir telur besar. Apakah itu darah suci? Ya, ini adalah telur makhluk suci darah. Hansen mengangguk. Wah, itu benar-benar telur darah suci. Sen, anda luar biasa. Lin Beifeng terkejut. Dia menghancurkan telur dengan kepalan tangan dan ingin minum. Mengulurkan lidahnya dan menunggu, Lin Beifeng tidak melihat jus telur mengalir keluar dan pecah beberapa kali lagi, membuat lubang besar di kulit telur. Di mana jus telurnya, Lin Beifeng menatap kosong ke dalam kulit telur yang berlubang. Aku meminumnya, Hansen berkedip. Kamu meminumnya, Lin Beifeng menatap Hansen. Beberapa hari yang lalu, saya katakan itu dan mengundang anda untuk bergabung dengan saya. Saya pikir anda tidak ingin datang, Hansen merentangkan tangannya. Lin Beifeng sangat menyesal sehingga dia siap bunuh diri saat itu. Sen, aku tidak mungkin tahu bahwa kamu mengatakan yang sebenarnya. Siapa yang bisa membayangkan telur darah suci di tebing? Jika aku tahu, aku akan datang, bahkan jika aku telah menghancurkan semua anggota tubuhku. Beifeng, jangan khawatir. Aku akan memberitahumu lain kali aku menemukan telur darah suci. Hansen tersenyum dan menepuk pundaknya. Sen, lain kali hal-hal baik seperti itu terjadi, anda harus ingat untuk memberi tahu saya. Uang bukan masalah, dan saya berjanji tidak akan pernah mengatakan tidak kepada anda lagi. Lin Beifeng kesal. Aku janji, Hansen berusaha untuk mengangkatnya hanya untuk mendengar kata-kata ini darinya. Orang-orang seperti Lin Beifeng membuat pelanggan hebat. Lin Beifeng menghela nafas sebentar, menghancurkan kulit telur dan membawanya. Dia ingin melihat apakah dia bisa merebus beberapa poin geno suci darinya. Tidak dalam seratus tahun, Hansen terkeke pada dirinya sendiri. Ketika mereka sampai di dasar tebing, binatang mamo sudah pergi, jadi keduanya kembali ke Steel Armor Shelter. Ketika mereka akan tiba, Hansen tersenyum dan berkata kepada Lin Beifeng, Beifeng, reputasi saya tidak begitu bagus di sini, jadi saya tidak akan pergi dengan anda. Sampai jumpa. Lin Beifeng dengan cepat berkata, Sen, untuk apa kamu mengambilku? Kami telah mengalami kematian bersama, dan aku akan membunuh siapapun yang tidak sopan kepadamu. Tidak apa-apa, aku harus pergi dan tidak ingin ada masalah. Masuk saja, Hansen tidak akan mempercayai seseorang yang seakrab dia, jadi dia melambaikan tangan dan memasuki tempat perlindungan terlebih dahulu. Telur burung Bert-Bert menambahkan lima poin geno suci untuk Hansen, yang lebih sedikit dari yang dia duga, tapi itu adalah kejutan tersendiri, jadi masih bagus. Sekarang Hansen memiliki delapan belas poin geno suci. Sangat memalukan bahwa dia tidak mendapatkan jiwa binatang buas darinya, tapi itu cukup normal, karena membunuh sepuluh makhluk bahkan tidak akan menjamin jiwa binatang buas. Hansen baru saja beruntung. Hansen dengan senang hati kembali ke kamarnya, dan dipindahkan dari tempat perlindungan dewa. Sebelum meninggalkan stasiun, sesosok tubuh ramping menghalangi jalannya. Station Master. Kebetulan sekali, Hansen mengerang dalam hati. Dia benar-benar lupa tentang perselisihannya dengan Qin Suan. Ikut aku, kata Qin Suan dingin, berjalan menuju ruang tempur. Dia kesal karena Hansen bisa memukulnya terakhir kali dan ingin menendang pantatnya sebelum dia bisa membiarkannya pergi. Bab 31. Aku hanya akan melawannya. Lagipula dia hanya seorang wanita, bisik Hansen pada dirinya sendiri. Hansen tahu bahwa Qin Suan tidak akan meninggalkannya sendirian, tidak peduli bagaimana dia menahan diri. Jadi dia tidak akan lagi melakukan itu. Dia hampir menguasai Ghost Town, dan akan bagus baginya untuk mempraktikannya pada dirinya. Ketika Hansen berdiri di depan Qin Suan dengan pakaian tempur, dia tidak berusaha dan menendangnya dengan sapuan kaki. Untuk Hansen, yang pandai menyelinap serangan, selama dia tidak punya kesempatan untuk menyelinap, dia pasti kalah. Oleh karena itu Qin Suan memukul terlebih dahulu dan tidak memberi Hansen kesempatan. Tapi dia masih melakukan kesalahan besar, dia masih belum menganggap Hansen cukup serius dan tidak menganggapnya sebagai lawan. Yang dia ingin lakukan hanyalah menendang pantatnya. Itu sebabnya dia bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Dalam benaknya, dia masih asfriak yang bodoh, seorang pemula yang bisa diintimidasi oleh siapapun di penampungan. Qin Suan tidak benar-benar ingin menyakiti Hansen, jadi dia tidak memukul dengan keras. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Hansen sekarang memiliki 18 poin Geno Suci dan sedang berlatih jadeskin. Meskipun tidak selaras dirinya, jarak di antara mereka juga tidak terlalu besar. Melihat sapuan kakinya, Hansen pindah ke tempat di mana Qin Suan tidak bisa mencapai dan memutar kakinya dengan tangannya. Dia segera kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Hansen segera menekan dirinya ke arahnya dan mengunci anggota tubuhnya. Qin Suan tidak mengharapkan gerakan yang bagus darinya, dan ketika dia menyadari kesalahannya, dia terjebak dan tidak bisa bebas. Merasa marah dan malu, dia berjuang dan gagal karena teknik pintar Ghost Town. Jika dia berjuang dengan semua kekuatannya, lengannya akan terlepas atau bahkan patah. Terperangkap oleh Hansen, dia tersipu dan masih tidak percaya Hansen telah membawanya dengan langkah pertama. Dia ingin memberinya pelajaran, dan semuanya menjadi salah. Station Master, apakah aku menang? Hansen diam-diam senang. Aku tidak mengharapkan pengajaran iblis lama bekerja. Aku bahkan mengalahkan Qin Suan. Kamu tidak akan pernah menang, Qin Suan mengamuk dan menolak menyerah. Jika itu orang lain, mungkin baik-baik saja. Tapi untuk asfriak tercelah ini, dia tidak akan menundukkan kepalanya. Qin Suan meraung dan berubah bentuk menjadi singa emas yang lebih tinggi dari seorang pria. Hansen terlempar darinya secara instan, dan singa menukik ke arahnya. Busuk, kami telah sepakat untuk tidak menggunakan jiwa binatang buas. Hansen cepat berteriak. Qin Suan berhenti saat cakar singa akan memukulnya. Dia berjanji terakhir kali bahwa dia tidak akan menggunakan jiwa binatang. Tetapi dalam situasi seperti itu, dia benar-benar lupa tentang itu. Baiklah, tidak ada jiwa buas. Qin Suan diam-diam memerah, mengambil kembali jiwanya dan meluncurkan serangan dengan tinjunya. Hansen masih belum sepenuhnya menguasai Ghost Town, dan kebugaran serta pengalamannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Qin Suan. Meskipun dia menolak lebih dari 20 gerakan darinya, dia masih mengalahkan. Qin Suan tidak mengatakan apa-apa dan berbalik. Bahkan, dia merasa malu karena jika dia tidak menggunakan jiwa buasnya, dia tidak bisa menyingkirkan Hansen. Jadi, dia sudah kalah pada saat itu. Aku masih belum cukup kuat. Poin Geno dan keterampilan bertarung saya bahkan tidak dekat dengan miliknya. Hansen tahu bahwa dia tidak bisa mengejar yang terbaik di Steel Armor Shelter dalam waktu yang singkat, sementara dia masih sedikit kecewa karena dia bahkan tidak bisa mengambil 30 gerakan darinya. Qin Suan masih memerah setelah mandi. Dia benar-benar malu bahwa dia berada dalam situasi yang sulit oleh Asfrea. Ada yang salah. Meskipun keterampilan gulatnya tidak buruk, dia tidak bisa mengunci saya tanpa kebugaran yang baik. Bagaimana dia mendapatkan begitu banyak poin Geno? Pikir Qin Suan tiba-tiba. Dia dengan cepat memanggil data yang dikumpulkan dalam baju tempur Hansen. Qin Suan mengepalkan bibirnya dan mengutuk dengan getir, itu, dia pasti sudah memaksimalkan poin Geno nyamutan. Dia hanya bermain lemah untuk membuatku meremehkannya. Asfrea, aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Sejak saat itu, setiap kali Hansen melewati stasiun teleport, Qin Suan akan selalu memanggilnya ke ruang tempur. Hansen senang untuk menurut. Keterampilan gulat seperti Ghost Town benar-benar membutuhkan banyak latihan, dan dengan mitra pelatihan sebagus Qin Suan, dia tidak bisa benar-benar mengasah tekniknya. Beberapa rasa sakit tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungannya. Jika bukan karena Qin Suan, Hansen hanya bisa berlatih ketika mempertaruhkan nyawanya, yang jauh lebih berbahaya daripada perkelahian dengannya. Tentu saja, Hansen berhati-hati sehingga dia tidak melihat dia menggunakannya. Setiap kali dia sengaja membuatnya kesal sehingga dia akan terus memanggilnya ke ruang pertempuran. Qin Suan memilih Hansen berkali-kali tetapi masih belum bisa mengatasinya. Setiap kali dia melihat wajahnya yang tersenyum, dia akan marah dan memiliki keinginan untuk memukulinya. Itu hampir menjadi kebiasaannya. Bab 32 Binatang buas bergigi tembaga yang diberimakan oleh Hansen menjadi berwarna ungu dan lebih besar ukurannya dua bulan setelah itu menjadi makhluk mutan. Apakah aku bisa terus bangkit di dunia ini semua tergantung padamu. Tolong jadilah makhluk suci segera, Hansen memandangi warna ungu kulitnya dan berpikir sudah waktunya. Menilai dari situasinya, dibutuhkan sekitar tiga bulan bagi makhluk mutan untuk berevolusi menjadi makhluk darah suci. Periode ini tidak terlalu lama atau terlalu singkat. Hampir mustahil bagi kebanyakan orang untuk memburu makhluk suci darah hanya dalam tiga bulan. Bahkan Kinsuan mungkin tidak bisa berburu makhluk suci darah selama setahun. Sekarang dengan kristal hitam ini, Hansen bisa memiliki seluruh makhluk suci darah untuk dirinya sendiri setiap tiga bulan, yang sungguh luar biasa. Beri aku cukup waktu, dan aku bisa dengan mudah berevolusi dengan keempat jenis geno poin maksimal. Pada saat itu aku akan mendapatkan gelar bangsawan darah suci pasti. Hansen semakin bersemangat. Dia tidak melihat Kinsuan di stasiun teleport dalam perjalanan pulang. Dia bisa bosan dengan game ini atau hanya sibuk. Di luar stasiun, dia melihat seorang gadis berdiri di pinggir jalan dan berhenti berjalan. Itu Sue Xi, gadis yang tumbuh bersama Zhang dan Feng dan dia. Sue Xi berasal dari keluarga orang tua tunggal, dan ibunya membesarkannya dengan bekerja di perusahaan ayah Hansen. Tanpa ada yang mengasuhnya, ibunya sering membawanya ke kantor, dan dia selalu bermain dengan Zhang dan Feng dan Hansen. Kemudian, Hansen mendengar bahwa ayah Sue Xi masih hidup dan menemukan ibu dan dirinya. Setelah kejadian ayahnya, Hansen tidak punya energi untuk belajar lebih banyak tentang keluarganya. Tetapi dia memang mendengar bahwa dia adalah anak perempuan tidak sah dan ayahnya hanya membawanya kembali setelah istrinya meninggal. Sen, Sue Xi juga melihat Hansen dan berseru. Mengapa kamu di sini? Tanya Hansen, bingung. Sen, umurku di atas 16 dan bisa masuk ke tempat perlindungan dewa sekarang, Sue Xi tertawa dan berkata. Sangat cepat, Hansen kaget. Dalam benaknya, Sue Xi adalah seorang gadis kecil, dan sekarang dia bahkan bisa memasuki tempat suci dewa. Aku hanya beberapa bulan lebih muda darimu. Jangan menganggapku sebagai seorang anak, kata Sue Xi dengan tidak puas. Memang, betapa waktu berlalu, Hansen menatap tubuhnya yang berkembang dengan baik dan tersenyum. Dia bukan lagi gadis kecil. Sue Xi tersipu ketika Hansen memandangnya. Ketika dia akan mengatakan sesuatu, terdengar deru sebuah mesin, dan mereka melihat seorang pemuda berpakaian bagus turun dari pesawat pribadi yang diparkir di pinggir jalan. Pria muda itu berusia sekitar 20 tahun, dan pesawat pribadi saja bernilai lebih dari 10 juta. Saudaraku, saya katakan sebelumnya untuk menggunakan peralatan teleport pribadi kami. Tidak dapat dihindari bahwa kita harus bertemu dengan beberapa orang yang mengganggu di stasiun teleport. Orang-orang muda bahkan tidak melihat Hansen dan langsung menuju Sue Xi. Saudaraku, dia adalah teman masa kecilku, Sue Xi dengan cepat menjelaskan. Yah, kita harus kembali. Pria muda itu mengabaikan penjelasannya, mengambil tangannya dan membawanya ke pesawat. Sen, aku akan kembali, kata Sue Xi kepada Hansen lembut sebelum dia pergi. Orang-orang muda kembali untuk memperingatkan Hansen, orang-orang seperti Anda tidak layak menjadi temannya. Biarkan dia sendiri atau Anda akan menyesal. Apakah kamu bicara denganku? Hansen meliriknya. Kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Pria muda itu tiba-tiba melangkah maju, dan dengan cepat memukul perut bagian bawah Hansen dengan lutut. Dia sangat dekat dengan Hansen, dan dia sangat cepat. Lututnya tiba-tiba datang ke arah Hansen. Hansen tampak tenang, tetapi diam-diam mencibir. Tidak ada yang lebih baik untuk gulat daripada Ghost Town. Bahkan Kinsuan tidak berani membiarkanku mendekat sekarang. Bersandar ke satu sisi, Hansen menghindari lututnya dan menjejakan kaki di belakang kakinya di tanah. Hansen juga menjepit leher pemuda itu dan menariknya dengan keras. Bang! Pria muda itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Berbaring di tanah, dia menatap Hansen dengan kaget dan lupa untuk bangun. Dia tidak berharap serangannya akan sia-sia, dan tidak bisa percaya dia ditarik oleh Hansen. Sen, apa yang terjadi? Melihat hal-hal yang salah, Sueci berlari turun dari pesawat dan dengan cepat membantu pemuda itu naik. Tidak ada, hanya ritual antara laki-laki. Sudah larut dan aku harus pergi. Mari makan bersama kapan-kapan. Hansen tersenyum, melambaikan tangan dan pergi ke stasiun kereta. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Sueci bertanya kepada pemuda itu. Menarik, Benar-benar menarik, pria muda itu menyaksikan Hansen pergi dengan senyum aneh. Melihat pria muda itu tersenyum, Sueci tiba-tiba gelisah. Saudaraku, jangan pilih dia. Dia tidak bersungguh-sungguh. Dia bisa membuatku jatuh bahkan ketika dia tidak bersungguh-sungguh. Jika dia bersungguh-sungguh, maka akan ke aku, Fang Jingqi, terbunuh. Katanya dengan mata menyipit. Kakak, bukan itu maksudku, Sueci panik dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jangan khawatir, kakak. Seperti yang dia katakan, itu adalah ritual antara laki-laki dan aku akan membalas budi. Fang Jingqi menatap dengan panik ke arah kemana Hansen pergi. Dalam beberapa hari, tolong undang dia makan malam di rumah. Apa? Sueci memandang Fang Jingqi dan tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Bab 33. Hansen tidak pergi jauh untuk berburu hari ini. Dia sendirian, jadi kecuali dia pergi ke suatu tempat tidak ada yang akan pergi, tidak mungkin dia bisa menemukan makhluk mutan atau suci darah sebelum Geng Kinsuan, Son of Heaven atau Fish Guy melakukannya. Hansen pergi ke Skynet dan masuk ke sebuah forum yang disebut, Malam Kutub, yang anggotanya adalah orang-orang dari planet yang berbeda yang saat ini berjuang di tempat perlindungan dewa. Di sini, orang-orang dari tempat penampungan yang sama dapat bertukar informasi dan kebutuhan. Meskipun aliansi memiliki situs resmi yang serupa, jauh lebih mudah bagi orang untuk pergi di Malam Kutub karena yang Anda butuhkan hanyalah nama pengguna. Di situs resmi, Anda harus mendaftar dengan identitas asli Anda. Tidak ingin ada yang tahu identitasnya, Hansen pergi ke bagian Steel Armor Shelter, di mana ada banyak pos, kira-kira seribu atau lebih per hari. Dia membaca postingan-postingannya, yang sebagian besar membeli atau menjual informasi, dan kemudian ada beberapa informasi merekrut. Misalnya, orang kaya akan menghabiskan uang untuk menyewa beberapa orang dari tempat penampungan yang sama untuk melindungi atau membantu anak. Baru-baru ini, keberuntungan Hansen buruk. Tidak hanya dia tidak bisa menemukan makhluk bersama atau makhluk suci darah, dia juga gagal mendapatkan jiwa binatang buas. Jadi, dia memutuskan untuk bekerja demi uang. Hansen melihat-lihat beberapa saat dan melihat pekerjaan yang dibayar dengan baik. Dia terkejut melihat Lin Bei Feng yang mempostingnya. Hansen belum melihatnya sejak terakhir kali mereka bertemu. Itu tidak terduga bahwa dia juga diposting di Steel Armor Shelter. Lin Bei Feng tidak hanya merekrut orang baik, tetapi juga membuat penawaran untuk jiwa binatang buas dan daging makhluk mutan. Dia menginginkan semua hal yang baik, dan bersedia membayarnya. Orang-orang yang menjawab utasnya terutama hanya penonton. Lagi pula, tuntutan untuk makhluk dan jiwa binatang mutan begitu tinggi sehingga tidak ada yang mau menjual dengan mudah. Hansen mencari-cari beberapa saat dan beralih ke utas lainnya, dan segera dia menemukan pekerjaan yang memuaskan. Ada beberapa orang muda yang baru saja memasuki tempat perlindungan dewa yang menyewa seorang pemburu yang terampil untuk membantu mereka membunuh makhluk primitif. Syaratnya adalah untuk bisa berurusan dengan 10 makhluk primitif dan melindunginya pada saat bersamaan, sendirian. Singkatnya, ini adalah pekerjaan menjaga anak, menonton para pemula ini melawan makhluk primitif dan menyelamatkan mereka ketika mereka menghadapi bahaya. Pekerjaan ini tidak sulit, tetapi cukup merepotkan. Secara umum, yang berpengalaman tidak akan mengambil pekerjaan seperti itu. Tetapi para pemuda ini membayar dengan baik 10 ribu untuk melindungi mereka setiap hari, dan satu kontrak setidaknya selama setengah bulan. Hansen mengirim pesan teks ke nomor yang mereka tinggalkan dan tidak meninggalkan voicemail atau mengirim gambar dirinya. Dia tidak ingin informasi pribadinya bocor, dan itulah sebabnya dia memilih Polarnight. Dia bisa saja pergi ke situs resmi, di mana semuanya diatur dan dilindungi oleh hukum, tetapi dia harus menandatangani kontrak dengan identitas aslinya. Setelah beberapa saat, dia menerima balasan, yang mengatakan mereka harus melihat seberapa baik dia bisa bertarung sebelum memutuskan untuk mempekerjakannya. Hansen tidak punya masalah dengan itu dan setuju untuk bertemu pada waktu dan tempat tertentu di Steel Armor Shelter. Setelah setuju untuk bertemu, Hansen tidak menutup jendela tetapi terus menelusuri bagian perdagangan. Setelah tombak sabit perunggunya dihancurkan, dia ingin memburu dirinya sendiri dengan roh binatang buas, tetapi dia sama sekali tidak beruntung dengan jiwa binatang buas. Hansen tidak berusaha membeli jiwa binatang buas tetapi busur dan panah buatan manusia. Senjata aloi paduan sekarang bisa dengan mudah membunuh binatang primitif, tetapi bukan makhluk mutan. Mereka juga tidak murah, dan biasanya bahkan lebih mahal daripada jiwa binatang primitif. Hansen bisa menggunakan sebagian besar senjata, tetapi dia telah bekerja keras dalam memanah karena dia telah merencanakan untuk berburu sendirian di kejauhan sebelum dia memasuki tempat perlindungan dewa. Tapi dia mengabaikan sesuatu. Dia tidak mampu membeli busur dan anak panah yang baik, dan tanpa itu, dia bahkan tidak bisa menembus kulit makhluk apapun. Sekarang dia telah mendapatkan sejumlah uang dan akan mungkin baginya untuk membeli busur dan panah paduan. Dan dia ingin mulai berburu dengan memanah. Bagaimanapun, itu adalah cara berburu yang aman dan kuat. Yang paling penting adalah bahwa, di tempat perlindungan dewa, hanya orang yang meluncurkan serangan terakhir yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan jiwa binatang buas. Dan memanah harus menjadi salah satu dari tiga metode terbaik ketika sampai pada potensi rejeki nomplok. Panahan membutuhkan pelatihan khusus, jadi kebanyakan orang lebih suka pedang dan pisau. Tidak ada banyak posting tentang menjual busur dan anak panah. Hansen berusaha menghemat uang, jadi dia ingin membeli barang bekas. Busur alfa semuanya berharga lebih dari satu juta, yang terlalu mahal baginya. Garis peraknya adalah karena tidak populernya memanah, tidak ada banyak pembeli yang bersaing. Hansen memperhatikan sebuah pos dari tujuh hari yang lalu ditulis oleh seseorang yang akan pergi ke suaka dewa kedua dan berencana untuk menjual semua barang miliknya. Semua barang dijual kecuali untuk busur paduan dan enam panah paduan. Busur dari seri Black Father dan panah dari seri Sabre. Hansen telah berlatih memanah untuk sementara waktu dan dengan hati-hati mempelajari semua jenis busur dan anak panah. Untuk membuat senjata, paduannya tidak harus menjadi yang paling kaku, karena jika terlalu kaku, ujungnya bisa pecah. Namun, paduan kaku tidak mudah aus. Busur dan panah bukanlah pengecualian. Ada tiga jenis paduan yang digunakan dalam busur Black Father. Dua dicampur untuk membuat busur itu sendiri untuk menjamin fleksibilitas dan kekakuan pada saat bersamaan. Dan paduan yang digunakan dalam membuat tali itu bahkan lebih istimewa. Metode pembuatannya dimonopoli oleh beberapa perusahaan produksi logam antar bintang. Seri Black Father adalah seri klasik busur paduan, dan harganya sangat mahal. Yang termurah, Wanderers Bow, harganya dua juta, tanpa panah atau kuiver yang termasuk dalam harga. Bab 34 Haluan untuk dijual di pos adalah, hari kiamat, dalam seri Black Father, yang harganya 6.680.000 dolar di toko. Jarak terjauhnya bisa mencapai 2.400 kaki. Dengan menggunakan busur ini, panah sabre dapat menembus baju besi baja dan kulit makhluk paling primitif dari jarak lebih dari 900 kaki. Namun, seseorang harus memiliki 7.0 peringkat kekuatan untuk menggambar string Doomsday. Biasanya hanya mereka yang telah memaksimalkan poin genomutan yang bisa mencapai angka 7.0 peringkat kekuatan, dan persyaratan ini hanya untuk menarik string. Kecuali jika Anda bisa membunuh dengan hanya satu tembakan setiap waktu, sehingga Anda tidak membutuhkan hasil imbang kedua, Anda akan membutuhkan peringkat lebih dari 8.0 untuk menggunakan busur. Secara umum, jika seseorang telah memaksimalkan poin geno asli, primitif dan mutan, peringkat kekuatan seseorang akan mencapai 10.0. Tetapi banyak yang akan memilih untuk menyelesaikan evolusi dan pergi ke suaka dewa kedua sebelum peringkat mereka mencapai 8.0. Tidak heran tidak ada yang akan membeli busur ini, mereka yang memiliki kemampuan untuk menggunakan busur tidak akan peduli dengan jumlah uang yang begitu kecil dan mencoba menabung dengan senjata bekas. Mereka yang tidak bisa menggunakannya tidak akan repot-repot untuk membelinya juga. Hansen mengirim poster itu pesan dan menawarkan 1 juta untuk busur dan anak panah, yang semuanya mungkin akan menelan biaya lebih dari 7 juta di sebuah toko. Dia hanya menyimpan 2 dari 6 juta yang diperolehnya dari menjual kapak emas dan memberikan sisanya kepada ibunya. Setelah menghabiskan 1 juta belajar Ghost Town, dia tidak yakin apakah dia bisa membeli busur dan anak panah hanya dengan 1 juta. Poster itu tidak menjawab, dia sedang offline atau tidak ingin menghargai tawarannya dengan respons. Hansen menunggu lebih dari setengah jam dan hampir kehilangan harapan. Dia memeriksa posting lain dan tidak menemukan apapun. Yah, beberapa hal murah harus dilakukan untuk saat ini. Mungkin aku bisa mendapatkan jiwa binatang panah dalam beberapa hari. Hansen menghibur dirinya dan pergi ke kamar mandi. Ketika dia kembali di depan layar, dia menemukan poster itu telah mengirim pesan kepadanya, yang hanya berisi halaman web dari situs perdagangan terkenal, di mana harganya ditandai sebagai 1 juta. Hansen hampir melompat dengan gembira dan membayar barang-barang setelah konfirmasi. Segera barang itu dikirim, dan akan mencapai planet Roka pada hari berikutnya. Tempat perlindungan dewa dapat digunakan sebagai stasiun transfer untuk mengangkut barang yang diproduksi di aliansi, sehingga banyak transaksi antara planet yang berbeda diselesaikan dengan cara ini, dan itu juga jauh lebih cepat daripada pesawat ruang angkasa antar bintang. Keesokan paginya, Hansen mendapat paket dari tukang pos robot. Setelah menandatangani untuk itu, dia tidak sabar untuk membukanya. Busur logam hitam dan ungu memiliki tali busur seperti garis perak. Memegang busur di tangannya, Hansen segera merasa kuat. Busur juga dengan hati-hati dijaga dan tampak hampir seperti baru kecuali untuk goresan kecil. Enam panah paduan sabre baru berkilau dengan kilau dingin. Yang mengejutkan Hansen, mereka bahkan datang dengan getaran yang cocok. Itu digunakan, tetapi tidak ada kerusakan. Sebuah busur di tanganku, dunia adalah milikku. Aku tidak akan mengambil risiko mendekatinya saat berikutnya aku mencuri makhluk suci darah dari putra surga. Hansen membelai busur dan tertawa. Tanpa jarak tembak di dekatnya, Hansen hanya bisa mencoba menggambar tali beberapa kali. Itu memang cukup berat. Bahkan dengan kekuatannya, dia hanya bisa menggambar selusin kali sebelum lengannya mulai terasa sakit. Tidak buruk, Hansen terkejut. Dia belum menguji kekuatannya baru-baru ini, tetapi peringkatnya harus lebih dari delapan. Sekarang, kalau tidak dia tidak bisa menggunakan busur ini dengan baik. Hansen pergi ke toko senjata di dekatnya dan membeli 20 panah guntur dan 20 panah skyfall. Anak panah yang bisa menahan 50 panah masih terlihat sedikit kosong, bahkan dengan panah di dalamnya. Meskipun panah ini memiliki nama yang mengesankan, mereka sebenarnya murah. Setiap panah guntur hanya berharga seribu, dan hanya panah yang terbuat dari paduan. Itu terlalu kaku dan akan mudah patah pada tulang atau kerang. Panah skyfall bahkan lebih murah, masing-masing seratus. Mereka tampak seperti panah sabar tetapi tidak berfungsi dengan baik. Hansen hanya membeli panah skyfall untuk berlatih, karena panah guntur terlalu mudah untuk dipatahkan dan enam panah sabre terlalu mahal untuk digunakan untuk berlatih. Hansen bermain dengan busur barunya, Doomsday, cukup lama dan jatuh cinta padanya. Ketika sudah hampir waktunya baginya untuk bertemu dengan klien mudanya, Hansen mengambil busur dan panahnya dan memasuki tempat perlindungan dewa. Ketika dia tiba di tempat mereka seharusnya bertemu, dia melihat lusinan orang yang mengelilingi beberapa pemuda dengan baju besi biologis dan menyadari bahwa dia bukan satu-satunya kandidat. Berjalan berkeliling untuk mendapatkan 10 ribu dolar mudah per hari tampaknya merupakan hal yang besar bagi banyak orang. Bagaimanapun, makhluk primitif hanya bernilai beberapa ratus, dan juga butuh energi untuk berburu dan memindahkan makhluk mati itu. Hansen mengerutkan kening di kerumunan dan siap untuk berbalik. Dia hanya ingin mencari pekerjaan muda untuk mendapatkan uang. Dengan persaingan seperti itu, ia lebih memilih mencari pekerjaan lain. Ketika dia siap untuk pergi, Han Hao dan beberapa orang datang bersama. Sepertinya mereka juga datang untuk para pria muda. Yah, well, Asfreyak sendiri di sini, terlihat tajam dengan busur dan anak panah. Apakah kamu datang untuk melindungi Tuhan juga? Seorang pria muda di sebelah Han Hao mengejeknya, dengan nada berlebihan. Ucapannya menarik perhatian orang banyak, karena Asfreyak terkenal di Steel Armor Shelter. Orang-orang tiba-tiba mulai mencelah Hansen. Asfreyak, kamu pikir kamu ini siapa? Asfreyak, bisakah kamu mengalahkan makhluk asli? Itu lebih mungkin bahwa Tuhan muda perlu melindunginya. Bab 35 Asfreyak begitu terkenal sehingga semburan pelecehan yang mencorengkan dicurahkan padanya. Orang-orang muda yang membayar datang kepada mereka, dan salah satu dari mereka dengan fitur sudut yang keras ingin tahu menatap Hansen dan berkata, kamu adalah Asfreyak legendaris. Ya, jawab Hansen santai. Dia tidak berpikir itu adalah hal yang buruk, karena di seluruh Steel Armor Shelter, dia adalah satu-satunya yang pernah menikam Kinsuan di pantat. Ini semacam pencapaian dalam arti tertentu. Pria muda itu jelas ingin tahu tentang Hansen. Tiba-tiba dia berkata, kamu juga di sini untuk pekerjaan itu. Hansen mengangguk, jika Anda tidak menyukai ide itu, saya bisa pergi sekarang. Tidak, jika kamu tidak memiliki pertanyaan, kita dapat menandatangani kontrak di sini, kata pemuda itu dengan cepat. Raungan naik di kerumunan saat mereka mendengar keputusan pemuda itu. Bahkan teman-teman pemuda itu tampak terkejut. Mereka menarik pria muda itu ke samping dan berkata, Yuan, itu Asfriak. Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Itu benar, Yuan. Jika kita dalam bahaya, dia mungkin akan berlari lebih cepat daripada kita. Itu hanya buang-buang uang. Aku sudah mempekerjakannya, dan kamu bisa memilih yang lain. Pria muda bernama Yuan bersikeras dan menandatangani kontrak dengan Hansen. Yang lain tidak banyak bicara setelah itu dan memilih beberapa kandidat lagi yang tampak berpengalaman. Han Hao menunjukkan kepada mereka senjata jiwa binatang mutannya dan terpilih. Keduanya datang dengan Han Hao menunjukkan beberapa keterampilan dan mendapatkan pekerjaan juga. Asfriak, kamu beruntung berkat kebaikan dan rasa ingin tahu Tuan Mudamu, kata Liu Feng, salah satu dari keduanya, ketika berjalan melewati Hansen. Keberuntungan saya selalu baik, kata Hansen Samar. Klien telah memilih 10 pria berpengalaman untuk melindungi mereka dalam berburu makhluk primitif. Dengan tim seperti itu, mereka bahkan bisa berburu makhluk primitif oleh kawanan. Mereka yang telah dipekerjakan berada dalam suasana hati yang baik dan mencoba untuk menyanjung klien sepanjang waktu. Mereka jelas memahami latar belakang para pemuda ini yang membayar mereka. Para klien sebenarnya memiliki keterampilan bertarung yang sangat baik, dan mereka pasti telah lulus dari sekolah mewah. Meskipun mereka baru saja memasuki tempat perlindungan dewa, kebugaran dan keterampilan mereka jauh lebih baik daripada Hansen ketika dia baru saja tiba. Mereka hanya kurang memiliki pengalaman berburu. Ketika klien sedang berburu makhluk primitif, Hansen hanya berlatih memanah di samping. Awalnya dia memilih untuk berlatih memanah karena kurang menuntut daripada senjata lainnya. Dia tidak mungkin bisa mempelajari teknik-teknik canggih pedang atau pisau dalam sistem pendidikan publik, sementara yang dia butuhkan untuk memanah adalah akurasi. Hansen masih mengenal kinerja dan karakteristik Doomsday, jadi dia telah memilih beberapa pohon di dekatnya sebagai target untuk berlatih. Asfreyak, kamu hanya mengambil ruang. Mengapa kamu menembak dengan sia-sia dan mengabaikan klien kami? Liu Feng bingung dengan perilaku Hansen dan memandangi tembakannya dengan menghina. Kamu bahkan tidak bisa menembak sesuatu dalam jarak 60 kaki. Hansen tidak melihat Liu Feng atau membalasnya. Dia hanya mencoba panah dan tidak fokus pada satu target, dan itulah sebabnya tembakannya terlihat berantakan. Biarkan saja dia, itu hanya tindakan amal. Klien kami tidak mengharapkan dia untuk membantu sama sekali. Tangan sewaan lainnya tertawa. Itu benar. Bersyukurlah. Asfreyak, Liu Feng meludah dan bergabung dengan yang lainnya. Jangan bilang kamu kenal aku. Han Hao menemukan kesempatan untuk berbisik pada Hansen dan kembali tertawa bersama teman-temannya. Klien membuat kemajuan luar biasa. Pada awalnya, mereka membutuhkan bantuan, sementara mereka segera menjadi lebih baik dan bisa berburu beberapa makhluk primitif yang ganas satu-satu. Memang, sekolah mewah memiliki hasil pengajaran yang bagus. Mereka yang berada dalam pendidikan wajib terpadu tidak akan berani berburu makhluk primitif sendirian tanpa pengalaman sebelumnya. Itu berjalan sangat baik sehingga semua orang kehilangan kewaspadaan mereka. Ketika klien sedang berburu tiga binatang primitif tutul, salah satu binatang itu bermain mati dan menyerang klien muda ketika dia mendekatinya. Han Hao dan yang lainnya tidak mengharapkan ini, dan binatang yang terlihat itu terlalu dekat dengan klien untuk menyelamatkannya. Dalam sekejap, cakar binatang buas itu berada di leher halus pemuda itu. Klien muda itu ngeri, menyesali bahwa dia tidak mengenakan helm aloinya. Tapi sudah terlambat untuk itu. Semua orang yang menonton berteriak ngeri. Suara mendesing. Sebuah panah terbang di wajah klien dan menabrak binatang buas di mata kiri. Binatang itu merintih dan jatuh ke tanah. Han Hao dan yang lainnya menyerbu binatang buas dan memotong mayatnya menjadi potongan-potongan. Asfreyak, mengapa kamu menembak panah? Kamu hampir menyakiti King. Liu Feng berbalik dan memarahi Hansen. Semua orang mengikutinya, mengkritik Hansen. Mereka diam-diam malu, tetapi bukannya refleksi diri. Mereka memilih untuk menyalahkan Hansen. Dalam pandangan mereka, Hansen hanya menembak binatang itu dengan keberuntungan murni, karena Asfreyak tidak akan pernah bisa sebagus apapun. Enyah. Tiba-tiba Yuan berteriak dengan wajah gelap. Apakah kamu mendengar Asfreyak itu? Yuan hanya memintamu untuk pergi. Seru Liu Feng. Aku akan membiarkanmu pergi, Yuan menatap Liu Feng dengan dingin. Aku membayar kamu untuk melindungi kami, dan apa yang kamu lakukan ketika King dalam bahaya. Tidak ada, dan kamu bahkan mencoba menyalahkan satu-satunya orang yang melakukan pekerjaannya. Kalian semua, tersesat, dan aku tidak ingin melihat Anda lagi. Bab 36. Yuan, kamu bisa membiarkan kami pergi, tetapi menurut kontrak kami, ini adalah pelanggaran. Kamu harus membayar kami sisa uangnya, ejek Liu Feng. Pergi saja. Yuan melemparkan beberapa tumpukan uang ke mereka dan tidak melihat mereka lagi. Liu Feng dan yang lainnya mengambil uang itu. Meskipun mereka marah, mereka tidak berani menyakiti klien karena mereka tahu siapa klien muda ini. Mereka menatap Hansen dan berkata, Tuan-tuan, kami jauh dari tempat penampungan, jadi harap berhati-hati, karena Anda memercayai seseorang yang tidak bisa diandalkan. Dia seratus kali lebih dapat diandalkan daripada kamu, jawab Yuan. Yang disewa tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka di depan Yuan, jadi mereka pergi begitu saja. Pantat, panahmu begitu kuat, puji King setelah yang lain diusir. Dia tidak ingin memanggil Hansen as reak tetapi canggung menemukan bahwa dia tidak tahu namanya. Ratingnya harus mencapai 7.0 untuk menggunakan Doomsday, tentu saja itu kuat, kata Yuan. 7.0, tetapi mereka mengatakan bahwa dia, King dan klien lainnya memandang Hansen dan busurnya, tidak yakin. Bagaimanapun, kisah as reak begitu terkenal sehingga bahkan mereka tahu tentang itu. Maksudku setidaknya 7.0, dia menembakkan begitu banyak anak panah dalam latihan, dan jika kekuatannya belum mencapai 8.0, itu tentu tidak akan begitu mudah baginya, kata Yuan. Menatap Hansen. 8.0, mereka bahkan lebih terkejut dan terus memandangi Hansen seolah-olah mereka belum pernah melihatnya. Siapapun dengan angka 8, peringkat 0 akan lebih tinggi di Fesgat Sangtuari, jadi mereka tidak percaya as reak akan sangat kuat. Biarkan aku mencoba busurmu, satu klien masih tidak mempercayai kata-kata Yuan. Hansen tersenyum dan menyerahkan kiamat kepadanya. Klien mudah memegangnya dengan kedua tangan dan mencoba untuk menarik tali, tetapi tali itu bahkan tidak bergerak. Dia mencoba beberapa kali lagi dan masih gagal untuk menarik tali. Meskipun mereka lulus dari sekolah top dan telah berlatih hipergeno seni sebagai anak-anak, tubuh mereka belum dimodifikasi oleh poin geno, sehingga kekuatan mereka bisa mencapai 3.5 terbaik, yang jauh di bawah persyaratan untuk menggunakan kiamat. Kamu sangat lemah. Biarkan aku. Klien lain tidak tahan untuk melihat dan meraih busur. Dia juga gagal setelah beberapa kali mencoba. Semua orang mencobanya kecuali untuk Yuan, dan tidak ada yang bisa menarik talinya. Baru saat itulah mereka merasa terkesan oleh Hansen. Panahan dipraktekkan oleh sangat sedikit orang dan membutuhkan banyak usaha. Jadi kebanyakan orang tidak tahu banyak tentang busur dan anak panah, apalagi betapa baiknya kiamat. Sebagai contoh, Han Hao dan teman-temannya tidak tahu bahwa busur Hansen bernilai jutaan, atau mereka tidak akan mengejeknya seperti itu. Klien berhenti meremehkan Hansen, paling tidak karena Hansen juga telah menyelamatkan hidup King. Mereka menanyakan namanya dan memanggilnya, Sen, sejak saat itu. Setelah semua, tempat perlindungan dewa adalah dunia di mana hanya yang kuat dihormati, dan memanah dan kekuatan Hansen benar-benar mengesankan. Sen, maukah Anda menunjukkan kepada kami keterampilan memanah yang sebenarnya? King mengusulkan. Semua klien lain memandang Hansen dengan penuh harap. Keterampilan memanahanku biasa-biasa saja, Hansen tertawa. Jangan rendah hati. Ketika seseorang menjadi terlalu rendah hati, dia sebenarnya bangga, kata King. Baiklah, aku akan mencoba menembak kalau begitu. Hansen juga gatal untuk melatih keterampilannya. Sejak dia menerima kiamat, dia belum menguji batasnya. Para klien sangat gembira. Hansen melihat sekeliling dan berjalan ke lereng bukit. Dia membidik sesuatu dan perlahan-lahan menggambar panah sabar. Saat ia menarik talinya, urat nadi yang membengkak muncul di lengannya. Panah itu meninggalkan tali dalam sekejap mata dan menghilang di hutan. Apakah dia merindukan? King dan yang lainnya tidak mendengar mangsanya dipukul dan mengira dia telah terjawab. Itu terlalu jauh. Hutannya harus setidaknya 400 yard dari sini. Dapat dimengerti untuk dilewatkan, kata King. Ayo, mari kita pergi dan mencari tahu, kata Hansen dan berjalan menuruni bukit ke hutan. Klien mengikuti dengan kecurigaan. 100 meter ke dalam hutan, mereka melihat seekor binatang buas terpaku di pohon dengan panah menembus kepalanya. Tidak heran kita tidak mendengar apa-apa. Anak panah itu secara langsung menghancurkan saraf binatang buas yang terlihat itu dan bahkan tidak punya waktu untuk menjerit. Semua orang sangat terkesan. Setidaknya 400 yard dari tempat Hansen berdiri, dan binatang itu terbunuh hanya dengan satu tembakan. Panahan Hansen harus menjadi yang terbaik di First God Sanctuary. Setelah itu, semua klien menyembah Hansen dan melakukan semua yang dia katakan. Hansen melindungi mereka selama setengah bulan dan menerima 150 ribu uang tunai. Klien ingin menandatangani kontrak jangka panjang dengan Hansen, tetapi dia menolak. Dia hanya kekurangan uang saat ini. Dalam jangka panjang, dia masih perlu fokus pada evolusinya sendiri. Hansen kembali ke shelter armor baja sendirian dan dihentikan oleh orang-orang yang dikejar oleh Yuan di gerbang. Orang-orang ini dipimpin oleh Liu Feng, dan Han Hao juga ada di antara mereka. As Freak, kamu benar-benar membuatku kesal. Bagaimana kamu bisa menebusnya? Tanya Liu Feng, memecahkan buku-buku jarinya sambil perlahan mendekati Hansen. Bab 37 Kerumunan penonton mulai berkumpul. Mereka terbiasa melihat Hansen diintimidasi. Bagaimana kamu ingin aku memberikan kompensasi padamu? Kata Hansen dengan tenang, menyaksikan Liu Feng mendekatinya. Biarkan aku menendang pantatmu, kata Liu Feng, melemparkan pukulan ke wajah Hansen. Pukulan Liu Feng sangat keras dan cepat. Jika Hansen dipukul, hidungnya akan hancur. Ketika semua orang berpikir bahwa dia akan menderita, Hansen menyandarkan tubuhnya dan menghindari pukulan itu. Sementara itu, dia tersandung Liu Feng dengan kakinya dan membuatnya jatuh di wajahnya. Liu Feng jatuh sangat keras sehingga hidungnya berdarah dan matanya berair. Terbakar amarah, dia menarik pedang Alfa Alloy dari sarungnya dan menebasnya ke Hansen. Kecil, beraninya kau melawan. Aku akan membunuhmu. Han Hao memiliki perasaan campur aduk menonton ini. Meskipun dia membenci Hansen, Hansen masih sepupunya, dan Han Hao merasa tidak enak melihatnya diintimidasi dan mungkin terbunuh. Tetapi jika dia membantu Hansen dan orang-orang tahu dia menjadi sepupu Asfriak, bagaimana dia bisa tinggal di Steel Armor Shelter? Setelah ragu-ragu sejenak, Han Hao memalingkan wajahnya ke samping, sengaja menghindari melihat Hansen. Han Hao berpikir bahwa dia akan segera mendengar teriakan Hansen, tetapi teriakan yang dia dengar bukan dari Hansen, tetapi dari Liu Feng. Han Hao dengan cepat berbalik untuk melihat apa yang terjadi dan tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Pedang paduan Alfa Liu Feng sekarang berada di tangan Hansen dan Liu Feng sendiri terjepit ke tanah dengan lengan terpelintir di belakang dirinya, berteriak sambil terlalu takut untuk berjuang. Han Hao tidak melihat bagaimana itu terjadi, tetapi yang lain semua melihat dengan jelas. Mereka sangat terkejut bahwa mereka berdiri di sana dengan mulut terbuka lebar. Ketika Liu Feng menebas pedang besarnya pada Hansen, semua orang mengira Asfriak dikutuk. Tapi begitu Liu Feng memegang pedang Alfa Alloy, Hansen meraih tangannya dan memutar, membawa Liu Feng berlutut. Hansen kemudian mengetuk punggungnya dengan lutut dan menahannya ke lantai. Tidak ada yang bisa percaya bahwa Asfriak akan memiliki gerakan yang begitu baik dan semuanya linglung. Tidak ada suara selain jeritan Liu Feng. Apa yang kamu lakukan? Bunuh ini. Aduh! Liu Feng berteriak ke penonton sambil berteriak. Retak. Lengannya patah oleh Hansen bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Terbungkus keringat dingin, Liu Feng pucat pasi. Teman-teman Liu Feng melihat ini dan bergegas ke Hansen, mengangkat senjata mereka. Hansen masih memegang pedang Alfa Paduan Liu Feng di tangannya, dan menggunakannya untuk memblokir senjata paduan pertama yang diayunkan padanya. Yang mengejutkannya, senjata itu dipotong menjadi dua oleh pedang Liu Feng secara instan. Bodo ini memiliki pedang Alfa Alloy yang sangat bagus. Setidaknya bernilai satu atau dua juta, pikir Hansen dan memutuskan untuk tidak mengembalikannya. Dalam waktu singkat, semua senjata lainnya dipotong oleh Hansen, dan pemiliknya ketakutan. Tidak ada yang berani menyerang Hansen lagi. Han Hao tertegun, hampir berpikir dia dalam mimpi. Liu Feng memiliki peringkat kekuatan 6, 7 dan senjata yang bagus, jadi dia menikmati cukup banyak perhatian di Steel Armor Shelter. Meskipun Han Hao memiliki senjata jiwa binatang hutan, dia tahu dia tidak bisa menandingi Liu Feng. Tiba-tiba, Liu Feng menjadi orang yang terbaring di lantai tanpa senjatanya, sementara Hansen menjadi pemenang. Perubahan itu begitu drastis sehingga Han Hao tidak bisa memprosesnya. Bukankah dia diisolasi oleh Qin Suan dan Son of Heaven sejak dia memasuki tempat penampungan? Bukankah dia gagal berburu bahkan makhluk primitif? Bukannya, Han Hao menatap Hansen kosong, dengan berbagai emosi kompleks terjerat dalam benaknya. Hansen tidak melanjutkan pertarungan dengan yang lain, tetapi kembali untuk mengambil sarung Liu Feng, menggantung sarungnya diikat pinggangnya sendiri, dan mengembalikan pedang barunya ke sarungnya yang baru. Lain kali kamu ingin kompensasi, datang saja padaku, kata Hansen sambil berjalan menuju gerbang Steel Armor Shelter. Semua penonton memandangnya seolah itu adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Berhenti, seseorang mendekati menunggang binatang buas gunung ketika Hansen hendak memasuki gerbang. Itu Luo Tianyang, antek putera surga. Luo, asfriak mematahkan lenganku dan mengambil pedangku. Kamu harus membalaskan dendamku, teriak Liu Feng dengan gembira melihat Luo Tianyang. Da cebak, Luo Tianyang pertama-tama melirik Liu Feng dan kemudian pada Hansen. Aku bertanya-tanya siapa yang begitu berani untuk menyakiti cowokku. Jadi, itu kamu, sampah. Luo Tianyang mengeluarkan cambuk aloinya, dan memukulnya di Hansen. Hansen berhenti dan memegang pedang di cambuk. Ketika kedua senjata itu bertabrakan, Hansen dan Luo Tianyang keduanya bergidik. Luo Tianyang tiba-tiba berteriak, kenapa kamu memiliki kekuatan seperti itu? Peringkat kekuatan Luo Tianyang sendiri telah mencapai sembilan. Enam. Meskipun dengan pukulan keras ini dia tidak menggunakan semua kekuatannya, Hansen pasti memiliki setidaknya delapan. Nol peringkat untuk dapat memblokir cambuknya, yang dia tidak bisa percaya. Bab 38. Orang ini harus mati. Luo Tianyang tiba-tiba memiliki keinginan untuk membunuh Hansen dan hendak mengangkat cambuknya lagi. Ketika dia melihat Hansen, dia berhenti dan seluruh tubuhnya menjadi tegang. Hansen telah menyingkirkan pedang itu dan memegang kiamat di tangannya. Menarik tali sepenuhnya, dia mengarahkan panah ke Luo Tianyang. Meskipun Luo Tianyang tidak mengenali hari kiamat, berkat pengalaman bertarungnya yang kaya, dia bisa mencium bahaya dari Hansen dan busurnya dan tetap diam. Keduanya menemui jalan buntu, Luo Tianyang tidak berani bergerak, dan Hansen tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Luo Tianyang dengan hanya satu tembakan. Bahkan waktu seakan berdiri diam. Para penonton benar-benar terkejut. Ketika Hansen memukul Liu Feng dan teman-temannya, mereka tidak bisa mempercayainya, dan sekarang dia bahkan cocok dengan Luo Tianyang. Luo Tianyang adalah salah satu antek Son of Heaven, peringkat kekuatannya mendekati 10.0, dan bahkan dia tidak berani bergerak dengan panah Hansen menunjuk ke arahnya. Siapapun dengan peringkat kekuatan lebih dari 9.0 akan berada di antara 100 teratas di Steel Armor Shelter, di mana ada lebih dari 100 ribu orang. Bahwa seseorang seperti ini bisa ditakuti oleh Hansen adalah fakta yang luar biasa bagi semua. Tidak ada yang tahu bagaimana Hansen bisa mendapatkan kekuatan seperti itu ketika diisolasi oleh Qin Suan dan Son of Heaven. Hansen, letakkan busurmu, kata Qin Suan, memimpin gengnya, yang semuanya mengendarai binatang buas. Hansen menyingkirkan busur dan panahnya. Kekuatannya masih lebih lemah dari Luo Tianyang, dan Hansen tidak yakin apakah dia bisa menembak lawannya ketika Luo sudah lengah. Menjaga postur memakan energinya sangat cepat, dan jalan buntu tidak baik untuk Hansen. Nonakin, aku akan membunuh keparat ini untukmu, kata Luo Tianyang, mencambuk Hansen, yang sudah melucuti senjatanya sendiri. Hansen tampaknya siap untuk ini dan akan memblokir cambuk dengan kiamat. Sebelum dia bertindak, pedang perunggu jiwa binatang buas dilemparkan dan mengenai cambuk. Kekuatan lemparan itu begitu dahsyat hingga cambuk itu jatuh dari tangan Luo Tianyang. Aku akan mendisiplinkan orangku, dan kamu bisa mengurus urusanmu sendiri. Qin Suan memandang Luo Tianyang dengan dingin dan memanggil kembali pedangnya sebelum dia pergi ke tempat penampungan. Ikuti aku, Qin Suan berbalik dan memerintahkan Hansen. Hansen cepat menyusulnya dan mengikuti gengnya ke tempat penampungan. Seluruh penampungan armor baja tiba-tiba gempar. As Freak mengalahkan Liu Feng dan teman-temannya, sangat cocok melawan Luo Tianyang dan, yang paling penting, dinyatakan oleh Qin Suan sebagai pacarnya. Semua berita telah membuat semua orang marah. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi, itu semua hanya dugaan. Apakah mereka mengembangkan hubungan cinta dari tusukan? Aku harus belajar dari As Freak dan menikam seorang wanita cantik dan cakep di pantat. Mungkin aku bisa menjadi kaya dan kuat. Qin Suan terlihat sangat serius, tapi dia sebenarnya genit. Rumor menyebar di seluruh Steel Armor Shelter, dan Hansen sekali lagi menjadi sorotan. Namun, kekuatan Hansen tidak benar-benar fokus. Orang-orang lebih peduli tentang apakah dia adalah mainan anak laki-laki Qin Suan. Bahkan geng Qin Suan akan melihat Hansen dengan aneh. Kamu tahu memanah? Tanya Qin Suan setelah dia memanggil Hansen ke Aola. Aku dulu berlatih, Hansen mengangkat bahu. Kamu bisa menggunakan kiamat, jadi kamu pasti sudah bekerja keras untuk itu, kata Qin Suan tanpa basa-basi. Kamu bisa bergabung dengan Bulsai dan ikuti aku di masa depan. Tidak, Hansen menolak. Qin Suan menggigit bibirnya dan berkata dengan cepat, Anda baru saja menyinggung Luo Tianyang. Tanpa perlindungan saya, apakah Anda mengira dia akan membiarkan Anda hidup? Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku akan menghadapinya sendiri, kata Hansen acuh tak acuh. Kamu seharusnya tahu siapa aku. Orang-orangku kurang lebih terkait dengan militer, dan Bulsai milikku. Ikuti aku dan kamu akan mendapatkan keuntungan besar ketika melamar sekolah militer, Qin Suan menahan amarahnya dan berkata kepada Hansen. Aku tidak pernah ingin pergi ke sekolah militer. Hansen tahu bahwa dia bisa mendaftar ke sekolah militer untuk pendidikan lebih lanjut setelah dia menyelesaikan pendidikan wajib terpadu. Namun, semua sekolah militer memiliki persyaratan kebugaran yang tinggi. Jika indeks kebugaran seseorang di bawah 10 sebelum evolusi pertama, seseorang tidak memiliki peluang di sekolah militer. Bagi Hansen, mencapai 10 dalam indeks kebugaran tidaklah sulit, tapi dia tidak tertarik untuk pergi ke sekolah sama sekali. Dia lebih suka berusaha lebih keras dalam berburu. Merasa jengkel, Qin Suan berkata, tanpa pendidikan dari sekolah militer dan gelar aristokrat, Anda hanya bisa menjadi prajurit biasa ketika Anda cukup umur untuk melayani. Hanya melalui sekolah militer Anda bisa menjadi tentara. Setidaknya saat itu Anda tidak akan dikorbankan. Bab 39 Mari kita bicarakan ini lain kali. Aku harus pergi sekarang, dan terima kasih banyak atas semua bantuanmu. Aku akan membelikanmu makan malam, kata Hansen, siap untuk kembali. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Qin Suan masuk akal, tapi dia punya rencananya sendiri. Dia ingin mendapatkan gelar bangsawan sebelum berusia 20 tahun dan pergi untuk melayani, karena bangsawan memiliki hak istimewa tertentu di ketentaraan dan tidak akan dikirim ke garis depan. Berhenti, apa aku permisi dulu, Qin Suan menatap Hansen dengan ganas. Station Master, tolong, itu bukan urusan saya, kata Hansen pahit. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin pergi. Qin Suan tiba-tiba tersenyum pada Hansen dan berkata, jika kamu tidak pergi, setiap kali kamu memasuki stasiun teleportasi, aku akan bertarung denganmu. Melihat senyum jahatnya, hati Hansen tenggelam. Dia tahu bahwa Qin Suan belum mencoba yang terbaik sama sekali ketika bertarung dengannya di masa lalu, karena dia tidak cocok untuknya saat ini. Menilai dari ekspresinya, dia tahu jika dia menolak, dia akan benar-benar mengalami kesulitan di masa depan. Aku akan bergabung dengan Bulsai saja, kata Hansen, tertekan. Qin Suan membentak Hansen, apakah Anda tahu berapa banyak orang di Steel Armor Shelter yang ingin bergabung dengan geng saya? Dan Anda hanya bertindak seolah saya sudah meminta Anda untuk minum racun. Kebebasan tak ternilai harganya, dan kehilangan kebebasanku persis seperti meminum racun, Hansen menghela nafas. Maka kamu bisa mati perlahan-lahan. Bahkan jika kamu mati dan menjadi hantu, kamu masih akan menjadi hantu saya, Qin Suan cemberut dan berkata. Hansen tahu bahwa Qin Suan telah mengambil keputusan, dan dia menerima tawaran itu dengan enggan. Merasa sedih, dia meninggalkan Ola. Qin Suan mengawasinya pergi dan sangat senang dengan penampilannya yang marah karena beberapa alasan aneh. Dia tidak bisa menahan senyum. Station Master, mengapa kamu harus merekrut orang seperti itu ke Steel Armor gang kita? Dia tidak layak menjadi anggota bulsai, seorang wanita seusia Qin Suan keluar dari pintu samping dan bertanya setelah Hansen memiliki kiri. Man Li, percayalah padaku, meskipun orang ini kadang-kadang bisa menjadi, dia memang memiliki potensi besar dalam beberapa aspek, kata Qin Suan kepada yang Man Li dengan serius. Qin Suan telah menyaksikan betapa cepatnya pelajar dan siswa yang rajin, Hansen. Berkali-kali dikalahkan olehnya, dia tidak turun tetapi tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Sekarang bahkan dia harus menganggapnya serius. Kemajuan dan mentalitas seperti itu sungguh menakjubkan. Pendapat Qin Suan tentang Hansen telah meningkat pesat, jika tidak dia tidak akan membelanya di depan semua orang. Hansen kembali ke kamarnya dan berteleportasi kembali ke rumah sebelum Qin Suan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat perlindungan dewa. Dia tidak sedikitpun tertarik untuk pergi ke sekolah militer. Sebelumnya, itu akan menjadi pilihan yang bagus baginya, karena dia bisa belajar seni genetika di sana. Sekarang, dengan Jade Skin, dia tidak perlu membuang waktu di sekolah militer sama sekali. Akan lebih bijaksana baginya untuk menghabiskan waktu berburu dan meningkatkan poin genonya. Adapun Bulsai, Hansen bahkan kurang tertarik untuk bergabung. Meskipun sebagai anggota Bulsai ia bisa mendapatkan bantuan dari jaringan informasi Qin Suan untuk meningkatkan kesempatannya menemukan makhluk mutan dan darah suci, ia juga harus berbagi daging yang diburu dengan anggota timnya yang lain. Hansen memutuskan untuk pergi berburu sendiri setelah beberapa persiapan. Jika Qin Suan tidak melihatnya untuk sementara waktu, dia mungkin akan melupakan semuanya. Hansen ingin membeli belati alfa dengan 150 ribu yang dia hasilkan, tapi sekarang dia memiliki pedang lebar yang dia ambil dari Liu Feng, jadi yang lain tidak lagi diperlukan. Pedang itu terbuat dari paduan khusus dengan Z Metal, yang membuatnya sangat kaku. Tepinya bisa dengan mudah memotong makhluk primitif terbuka. Jadi senjata yang terbuat dari paduan semacam ini selalu mahal. Bagus. Hansen menyentuh ujung dan jarinya segera dipotong. Melihat tepi mengkilap, Hansen sangat menyukai senjata itu sehingga dia tidak bisa meletakkannya. Itu sepadan dengan harganya, pikirnya dalam hati. Keluarga Han memiliki bisnis paduan sebelumnya, dan meskipun itu adalah pabrik kecil, mereka memiliki formula unik. Produk mereka mungkin tidak sebagus pedang lebar ini, tetapi juga bisa memotong kulit beberapa makhluk primitif. Jadi bisnisnya cukup menguntungkan. Jika bukan karena anggota keluarga yang mengerikan itu, perusahaan mereka pasti bisa menjadi tiga teratas di planet Roka. Tetapi sekarang perusahaan telah dibeli oleh Sterry Group. Hansen masih terlalu muda saat itu, dan sampai hari ini dia masih tidak mengerti mengapa Sterry Group harus mengakuisisi perusahaan mereka. Dia tahu kematian ayahnya pasti ada hubungannya dengan Sterry Group, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menemukan kebenaran, jadi dia harus bersandar. Nak, hari ini aku punya sesuatu yang penting di tempat kerja. Bisakah kamu membawa Yan ke sekolah? Luo Sulan mengetuk pintu dan bertanya pada Hansen. Sekolah sudah mulai, aku tidak tahu itu. Jangan khawatir Bu, aku akan membawanya, kata Hansen cepat. Sekolah dimulai beberapa hari yang lalu, dan kamu berada di tempat perlindungan dewa jadi aku tidak ingin mengganggumu, kata Luo Sulan. Sekolah mana itu? Tanya Hansen. Itu Saint Paul, dan aku terbiasa dengan uang yang kamu tinggalkan untuk membayar uang sekolah. Luo Sulan merasa sedikit gelisah, karena dia menghabiskan hampir semua uang itu di sekolah Yan. Hebat, Saint Paul adalah yang terbaik di planet Roka kecuali untuk sekolah-sekolah mewah. Hansen sangat senang. Dia tidak memiliki gelar bangsawan untuk saat ini dan tidak bisa mengirim Yan ke sekolah mewah, tetapi sekolah swasta yang bagus masih jauh lebih baik daripada pendidikan wajib terpadu. Setelah mengobrol dengan ibunya, Hansen membawa Han Yan naik kereta maglev ke sekolah. Pintu masuk Saint Paul hampir tertutup oleh pesawat pribadi, dan beberapa di antaranya mewah. Hampir semua orang kaya tanpa gelar bangsawan akan mengirim anak-anak mereka ke Saint Paul. Dan hampir semua siswa di sini berasal dari keluarga kaya. Berjalan membawa adiknya ke sekolah, Hansen melihat seorang pria parubaya turun dari pesawat dengan seorang wanita genit di sisinya dan seorang anak laki-laki berusia 8 tahun di lengannya. Dia berhenti, karena pria gemuk setengah baya kebetulan adalah pamannya, Han Lei. Bab 40. Apa yang kamu lakukan di sini? Han Lei terkejut melihat Hansen di sini. Membawa Yan ke sekolah, jawab Hansen. Yan akan datang ke Saint Paul. Han Lei memandang Hansen dan Han Yan, tidak yakin. Sejak beberapa hari yang lalu, kata Hansen, siap mengantar Han Yan ke gerbang sekolah. Han Lei berpikir sejenak dan berlari di depan Hansen. Dia meraih pergelangan tangan Hansen dan mengamuk, aku tahu itu. Kakak lelaki saya mengelola perusahaan selama bertahun-tahun, dia pasti telah menggelapkan banyak uang. Anda hanya berbohong kepada saya tentang tidak dapat menghasilkan 2 juta, sementara Anda sekarang menghabiskan jutaan untuk mengirim Yan ke Saint Paul. Saya katakan, uang ini milik seluruh keluarga, sama seperti rumah. Kita harus membaginya, atau saya akan. Atau apa, apa yang bisa kamu lakukan? Hansen menatap Han Lei dengan dingin. Dia benar-benar kecewa dengan saudara-saudaranya dan tidak akan memberi mereka 1 sen lagi. Nak, awasi. Aku pamanmu. Han Lei tersentak melihat Hansen mengawasinya, tetapi dia tidak berencana membiarkan Hansen berjalan bebas. Paman. Hansen tersenyum dengan acuh tak acuh. Yah, tolong pulang dan tinjau dokumen hukum yang kita tanda tangani dan lihat apakah kamu memiliki hak untuk apapun yang kita miliki. Mulai sekarang, jangan berpikir kamu bisa mengambil 1 sen pun dari kami lagi. Alasan mengapa Hansen memberi mereka 2 juta begitu cepat adalah untuk menarik garis antara kerabat dan keluarga aslinya. Untuk mendapatkan 2 juta, saudara-saudaranya semua menandatangani dokumen yang disiapkan oleh Mer. Zhang yang membuat mustahil bagi mereka untuk mengambil apapun dari keluarga Hansen di masa depan. Itu penipuan. Aku akan segera mencari ibumu. Beraninya kau menyembunyikan uang dari kami, seruhan Lei dengan marah. Paman, bahkan tidak memikirkannya. Aku punya hak untuk membunuh penyusup. Hansen memandang Han Lei dengan murung. Bocah kecil, beraninya, Han Lei meninju Hansen dengan marah. Dengan ekspresi kosong, Hansen meraih lengan Han Lei dan melemparkan Han Lei ke atas bahunya sendiri. Han Lei berteriak kesakitan. Paman, jika kamu ingin mati, selamat datang di rumah kami. Hansen menatap Han Lei dengan dingin. Han Lei membuka matanya lebar-lebar, seolah-olah dia tidak mengenal Hansen. Ekspresi wajah Hansen membuatnya takut. Han Lei adalah seorang evolver, meskipun hanya dengan memaksimalkan pada poin geno primitif. Dia tidak benar-benar melakukan banyak hal di tempat perlindungan kedua dewa, tetapi dia masih seorang evolver. Itu tidak normal bahwa Hansen, yang tidak berevolusi sama sekali, bisa memberinya lemparan bahu dengan mudah. Keponakannya tiba-tiba terlihat seperti orang yang berbeda. Hansen tiba-tiba tersenyum dan menarik Han Lei. Aku yakin bibiku tidak tahu tentang wanita dan anak ini. Kurasa aku harus berbicara dengannya, bisik Hansen, sementara Han Lei masih terkejut dengan perubahan mendadaknya. Kamu pikir istriku akan percaya padamu? Han Lei berkata dengan marah. Itu tidak masalah, selama dia percaya ini. Hansen menunjukkan Han Lei tautan di pergelangan tangannya. Dia memutar kamera video pada saat dia melihat Han Lei. Kamu terkejut? Han Lei meraih untuk mengambil komling. Hansen hanya bergerak sedikit untuk membuat Han Lei jatuh lagi. Paman, kita bisa menegosiasikan harga, dan aku bisa menjual ini padamu. Hansen tersenyum dan hendak menariknya lagi. Han Lei menyeringai dan tiba-tiba meraih untuk memutar tangan Hansen, siap untuk mematahkannya dan merebut tautannya. Hansen membalik tangannya dan memegang tangan Han Lei ke bawah, membuatnya berlutut di lantai dan melolong seperti babi. Paman, sepertinya kamu tidak punya niat untuk bernegosiasi. Aku harus menunjukkannya kepada bibiku. Hansen melepaskan tangan Han Lei dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Han Lei dengan cepat menghentikan Hansen dan menggertakkan giginya. 10 ribu. Aku akan memberimu 10 ribu, dan kamu menghapusnya. Hansen berbalik. 200 ribu? Atau aku akan pergi ke bibiku. Oke, oke, kata Han Lei, terlatih-tati untuk memegang Hansen. Terima kasih, uang tunai atau transfer bank? Hansen bertanya dengan senyum tipis. Han Lei dengan enggan mentransfer 200 ribu ke Hansen, baiklah, sekarang bisakah kamu menghapusnya? Tentu saja aku akan menghapusnya, tetapi hanya ketika aku sedang dalam suasana hati yang baik, kata Hansen dan berjalan pergi. Berat, kamu berbohong padaku, Han Lei menjadi geram dan mengangkat tinjunya. Namun, dia membeku saat melihat Hansen, karena gerakan keponakannya benar-benar meninggalkan kesan yang kuat. Paman, saya menerima uang Anda jadi saya pasti akan menghapusnya, tetapi saya tidak mengatakan kapan saya akan melakukannya. Jadi Anda sebaiknya membuat saya dalam suasana hati yang baik. Hansen menepuk bahu Han Lei dan berhenti tersenyum. Dia berbisik, juga, jangan biarkan aku melihatmu di rumahku lagi, kalau tidak aku akan membunuhmu. Han Lei bergidik, dan untuk beberapa alasan, dia tahu Hansen bersungguh-sungguh. S asteris tanda pagar T. Bocah itu menjadi sangat jahat, Han Lei mengutuk ketika Hansen pindah. Malu karena takut dengan seorang bocah, Han Lei masih gelisah dan berubah pikiran tentang pergi ke rumah Hansen. Setelah mengirim Yan ke sekolah, Hansen dalam suasana hati yang baik. Dalam perjalanan kembali, ia melihat pusat tes fisik dan masuk, ingin mengetahui tingkat kebugaran fisiknya saat ini. Bab 41. Di ruang ujian yang belum terpecahkan dari pusat tes fisik, Zhao Bosian melihat, A-level, yang ditampilkan di layar virtual dan diam-diam merasa bangga pada dirinya sendiri. Untuk mendapatkan A-level dalam ujian, orang yang belum dievolusi harus mencapai lebih dari 10. 0 dalam setidaknya 100 item, termasuk kekuatan, kecepatan, kecepatan, kemampuan melompat, ketangguhan otot, kekuatan tulang dan fungsi organ. Dengan kebugaran A-level, seseorang juga sangat mungkin diterima di sekolah militer, selama seseorang tidak membuat kesalahan besar selama ujian masuk. Dalam fantasinya, Zhao Bosian telah lulus dari sekolah militer dengan nilai bintang dan menjadi kapten kapal perang antar bintang, mengarahkan pertempuran di ruang angkasa dan menerima rasa hormat dan beribadah setelah semua kemenangannya. Saya tidak melakukannya dengan baik dalam tes pertarungan langsung. Jika saya melakukan lebih baik, saya mungkin akan dinilai pada tingkat A. Mungkin saya akan mencoba lagi. Zhao Bosian kembali, tetapi menemukan ruang ujian yang telah ia gunakan diduduki. Zhao Bosian berpikir proses pengujiannya cukup singkat, jadi dia memutuskan untuk menunggu di sana. Tapi setelah dia menunggu cukup lama, orang di dalam masih belum keluar. Sangat lambat. Orang di dalam ini pasti bodoh. Jika saya pergi ke olah yang berbeda, saya pasti sudah selesai sekarang. Zhao Bosian sangat marah tetapi tidak mau menyerah. Zhao Bosian memikirkannya dan membayar untuk mengamati tes. Tiba-tiba, gambar holografik diproyeksikan di depannya. Aku ingin tahu seberapa bodohnya orang ini untuk waktu yang lama. Zhao Bosian memandang sosok emas dalam gambar holografik. Orang di gambar itu akan mengikuti tes terakhir, saluran robot. Saluran robot adalah bagian terakhir dari keseluruhan tes. Dalam saluran satu arah sepanjang 300 kaki, seseorang harus mengalahkan robot tempur dengan shell alloy biokimia setiap 6 kaki, dan kinerja robot tempur lebih kuat dan lebih kuat menjelang akhir. Sebagai yang tidak terpecahkan, mampu melewati garis 180 kaki adalah lulus, garis 210 kaki adalah baik, garis 240 kaki adalah luar biasa, garis 270 kaki adalah maju, dan berjalan sepanjang jalan adalah super. Zhao Bosian telah mendapatkan skor, bagus, sendiri. Tapi dia mungkin bisa melewati garis 240 kaki jika dia berusaha lebih keras. Ini aneh. Kenapa dia begitu lama? Zhao Bosian merasa aneh, karena semua tes sebelum ini seharusnya memakan waktu yang sama. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Hansen benar-benar mengikuti setiap tes dua kali, pertama kali tanpa jiwa binatang dan yang kedua dengan jiwa binatang, sehingga mengetahui kemampuannya dalam keadaan yang berbeda. Itu sebabnya butuh begitu lama bagi Hansen. Bahkan, Hansen sudah melewati saluran robot dua kali. Kali ini, dia memanggil baju besi kumbang hitam dan pembunuh berdarah pada saat yang sama dan ingin mencoba saluran robot untuk terakhir kalinya dalam kondisi terbaiknya. Ketika Zhao Bosian melihat dengan jelas sosok emas itu, dia kagum dengan betapa hebatnya jiwa pembunuh kumbang berdarah dan hitam itu. S-Asteris Tanda Pagar T Orang ini ingin menggunakan jiwa binatang buas untuk mengambil tes saluran robot. Yah, meski begitu dia tidak bisa pergi jauh-jauh, kecuali, sementara Zhao Bosian masih berpikir, sosok emas agung itu bergegas menuju saluran robot. Ledakan Apa yang terjadi selanjutnya membuat Zhao Bosian terdiam. Sosok emas mengabaikan semua robot tempur yang mencoba untuk memblokirnya dan dengan paksa melewati dengan tubuh yang kuat. Robot tempur, yang jauh lebih berat daripada pria itu, segera tersingkir. Sosok emas itu seperti kendaraan lapis baja, secara brutal menghantam robot-robot tempur. Bahkan cangkang paduan biokimia dari robot itu hancur. Tidak ada yang bisa menghentikan angka itu. 30 kaki, 60 kaki, 90 kaki, 180 kaki, 210 kaki, 240 kaki. Zhao Bosian tahu bahwa kinerja robot tempur yang ditempatkan di belakang garis 240 kaki berada di luar kemampuan rata-rata orang yang belum dievakuasi. Tetapi mereka dihancurkan oleh sosok emas seolah-olah mereka adalah tumpukan klankers. Saluran robot yang dipandang sebagai ujian kejam oleh sebagian besar yang belum teratasi menjadi jalur yang mudah bagi sosok emas. Kekuatan yang tak tertandingi. Semua robot tempur di saluran, termasuk yang terakhir, tersingkir dalam hitungan detik. Zhao Bosian membuka mulutnya dan tidak pulih dari keterkejutan untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat layar virtual, itu sudah berubah menjadi SSS level. OMG, siapa orang yang galak ini? Zhao Bosian melihat pintu aola ujian terbuka dan orang di aola itu pergi. Zhao Bosian segera mengusirnya, tetapi pusat itu sangat ramai dan dia tidak tahu siapa orang itu. Videonya, Zhao Bosian berlari kembali ke aola, membayar untuk memutar video yang direkam dan membuat salinan. Setelah menonton video beberapa kali, ia menyesal tidak melihat penampilan figur emas sebelum tes terakhir. Zhao Bosian tiba-tiba punya ide. Dia masuk ke akunnya dan mengunggah salinan ini ke forum resmi, dan menamainya, 7 Kaki 88 Inci Robot Channel Conqueret. Bab 42 Pada awalnya, video Zhao Bosian tidak menarik banyak perhatian. Lagi pula, ada begitu banyak video online tentang uji saluran robot. 7. 88 detik juga dianggap sebagai tipu muslihat, karena mereka yang bisa lulus tes dalam 10 detik akan menjadi yang terbaik dari yang tidak diatasi. Bahkan bintang seperti Tang Zhen Liu dapat menyelesaikan tes hanya dalam waktu kurang dari 10 detik dan tidak dapat meningkatkan lebih jauh. Jika seseorang benar-benar selesai dalam 7.88 detik, dia pasti akan menjadi bintang. Karena itu, tidak mungkin untuk diunggah oleh akun yang tidak dikenal. Hampir setiap orang yang melihat judul akan memilih untuk melewati video, dan itu bisa segera hilang dalam jumlah besar video. Hanya beberapa yang bosan akan memutar video. Namun, mereka yang telah menonton video semua terkesan dengan metode brutal yang digunakan untuk lulus tes dan memilih untuk meneruskan tautan ke teman-teman mereka. Secara kebetulan, seseorang dari Steel Armor Shelter juga menonton video itu dan mengenali pria yang ada di video itu sebagai dolar dari Steel Armor Shelter. Segera setelah dia selesai menonton video, dia memposting utas baru berjudul, SSS Level, Dollar Conquered Robot Channel pada 7 kaki 88 inci ke bagian Steel Armor Shelter. Dolar itu yang merampok anak surga dari jiwa binatang buas. Apakah judulnya asli? Apakah identitas asli dolar terungkap? Nama dolar begitu terkenal di Steel Armor Shelter sehingga pos itu segera mendapat banyak perhatian, dan banyak yang menonton video dengan sikap skeptis, yang berubah menjadi kekaguman ketika mereka selesai menonton. Dolar adalah idola saya. Beginilah pria sejati harus lulus ujian. Haha, robot tempur semuanya hancur. Jiwa binatang buasnya dicuri dari putra surga, dan dia bukan siapa-siapa tanpa jiwa binatang buas. Dolar tidak terkalahkan. Idola. Video itu begitu banyak ditonton di Steel Armor Shelter sehingga administrator segera menyadarinya dan meletakkannya di halaman depan. Pada titik ini, video ini menjadi viral di seluruh aliansi, dan hampir semua yang belum dievakuasi sekarang tahu tentang dolar. Itu pasti palsu. Tidak mungkin. Apakah kamu tidak melihat itu video resmi? Ini tidak mungkin. Robot-robot pada awalnya tidak sekuat itu, tapi itu sangat luar biasa sehingga dia mengetuk yang mendekati akhir juga. Tidak mungkin ini terlihat terlalu palsu. Itu pasti dimodifikasi. Jika tidak, aku akan makan es asteris tanda pagar T. Siapa pria ini? Salah satu yang terpilih. Ini dolar dari penampungan Armor Baja. Dolar apa? Aku belum pernah mendengarnya. Itu karena kamu bodoh. Dolar membawa kehormatan ke seluruh Shelter Armor Baja. Banyak orang di tempat penampungan menceritakan kisah di seluruh Skynet of Dolar merampok jiwa binatang dari anak surga. Zen Liu? Datang dan lihat ini, seorang pemuda tampan melambai ke Tang Zen Liu, yang sedang berlatih. Lin Feng? Ada apa? Tang Zen Liu mendekati pemuda itu sambil menyeka wajahnya dengan handuk. Melihat video yang sedang ditonton pemuda itu, dia berkomentar, 7.88 detik, robot berhasil ditaklukkan. Ini omong kosong. Butuh waktu 10 detik. Bagaimana orang bisa menyelesaikannya dalam 7.88 detik. Tang Zen Liu bermain dengan rambutnya dengan santai. Tonton saja ini. Lin Feng memutar video. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Siapa pria ini? Dari mana asalnya? Tidak tahu. Tapi menurut analisis saya, dia pasti sudah maksimal pada semua poin geno kecuali untuk poin geno suci. Dia juga telah berlatih seni hiper geno maju. Armor dan jiwa binatang buas yang berubah bentuk semuanya adalah darah suci. Lin Feng berhenti sejenak video holografik dan terus menganalisa. Jiwa binatang berubah bentuknya cepat dan cukup dengan analisisnya. Aku hanya ingin tahu siapa dia. Akhirnya, semua petinggi pergi ke Second God Sanctuary, dan aku sekarang memiliki kesempatan untuk menduduki peringkat kedua di antara terpilih. Dan sekarang inilah pria ini. Tang Zen Liu mengertakkan giginya. Cari tahu siapa dia. Aku akan membunuhnya sebelum dia bisa menghancurkan kesempatanku. Lin Feng memutar matanya. Pertama, video ini dari pusat tes fisik resmi, jadi tidak mungkin kamu bisa mengetahui identitasnya. Kedua, seseorang dengan tingkat kebugaran ini harus dari keluarga terkemuka atau bahkan ada yang harus dilakukan dengan militer. Kamu pikir berani membunuh orang seperti itu? Ahem, aku baru saja mengungkapkan amarahku. Jangan menganggapku serius. Tang Zen Liu merasa malu. Siapa dia? Lin Feng mengerutkan kening, menatap sosok emas di video. Ada banyak yang berbagi pertanyaan Lin Feng dan bertanya-tanya tentang latar belakang dolar. Karena informasi yang tersedia terbatas, tidak ada yang tahu. Beberapa orang juga mencoba bertanya kepada Zhao Bo Shan, poster video tersebut. Namun, Zhao Bo Shan tidak tahu siapa pria itu. Jadi, semua orang tahu bahwa dolar mengikuti tes di planet Roka. Tetapi perjalanan antarplanet begitu nyaman sehingga banyak orang bahkan bekerja di planet yang berbeda dari tempat mereka tinggal. Karenanya, tidak ada yang tahu apakah dolar lewat atau tinggal di sana. Ditambah lagi, ada selusin miliar orang di Roka, jadi tidak mungkin menemukan satu individu. Bab 43 Sementara semua orang mendiskusikan siapa dolar itu, Han Sen berlatih memanah sendirian di sebuah pabrik limbah di dekat rumahnya, menghindari memasuki tempat perlindungan dewa jika Kinsuan mengirimnya ke Bulsai. Jika aku tidak menggunakan jiwa binatang buas, kekuatanku hanya akan diberi nilai sembilan. Karena kurangnya genomu tanpoin. Jika aku bisa maks pada poin mutan geno, peringkatku akan mencapai 12, diam-diam menghitung Han Sen sementara dia sedang beristirahat. Peningkatan tingkat kebugaran fisik semakin sulit saat ia menjadi lebih kuat. Han Sen telah memeriksa data. Mereka yang telah mencapai maksimal pada keempat jenis geno poin dapat memiliki peringkat 15. Jika mereka juga berlatih seni hipergeno, maka jumlahnya mungkin mencapai 17 atau 18, yang merupakan batas untuk yang belum teratasi. Untuk indikator individual seperti kecepatan, ada batas yang sama. Orang biasa akan dianggap jenius dengan peringkat 15. Beberapa indikator dapat ditingkatkan lagi menjadi 17 atau 18 dengan praktik hipergeno seni. Memaksimalkan keempat jenis poin geno itu sangat sulit, dan mungkin tidak ada orang yang bisa mencapai ini dalam beberapa tahun di penampungan. Pada saat itu, Kin Suan adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk memaksimalkan keempat jenis geno poin. Saat Han Sen berpikir, tiba-tiba komlingnya berdering. Dia melihat, dan itu nomor yang aneh. Han Sen ragu-ragu dan menerima telepon itu. Gambar holografik Kin Suan muncul. Dia menatap Han Sen dengan dingin dan berkata, Jika saya tidak melihat Anda di depan saya dalam satu jam, maka sebaiknya Anda berdoa saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Kin Suan segera menutup telepon dan gambar holografiknya juga menghilang. Bagaimana dia tahu nomorku? Aku belum memberitahunya. Han Sen tak berdaya bangkit dan pergi ke stasiun teleport. Kin Suan adalah kepala stasiun, jadi tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Aku orang yang bermartabat, dan aku tidak takut apa-apa. Han Sen datang ke stasiun teleport dan menghibur diri. Kemarilah, Kin Suan meludahkan ketika dia melihat dia datang. Station Master, aku sibuk dengan beberapa urusan keluarga dan, Han Sen memaksakan senyum dan mencoba menjelaskan ketika dia melihat wajah suram Kin Suan. Sibuk bermain memanah setiap hari di pabrik sampah. Kin Suan bahkan tidak berkedip. Station Master, menguntit bukanlah ide yang baik. Aku mengerti apa yang kamu inginkan, tetapi perbedaan usia kita lebih dari tiga tahun. Bahkan jika aku bersedia, ibuku, canda Han Sen. Kin Suan, yang berjalan di depan, kesal tapi tidak berbalik. Memasuki ruang tempur, dia melemparkan baju tempur dan beberapa perlengkapan pelindung di depan Han Sen dan berkata dengan tajam, pakai. Han Sen tiba-tiba merasa ada sesuatu yang sangat salah. Kin Suan belum pernah memberinya alat pelindung sebelumnya, dan ini tentu saja bendera merah. Han Sen ingin berlari, tetapi Kin Suan sudah mengantisipasi pemikirannya dan mengunci pintu ruang tempur bahkan sebelum dia bergerak. Station Master, jangan lakukan ini. Kita harus membicarakan ini. Aku tidak pernah berpikir usia adalah masalah. Aku akan membawamu pulang. Jangan mendekat. Han Sen terus mundur sementara Kin Suan mengertakkan gigi dan mendekatinya. Sialan kau. Kin Suan mengangkat tinjunya dan melemparkan pukulan ke Han Sen. Dia benar-benar marah kali ini. Dia akhirnya membujuk yang manli untuk membiarkan Han Sen bergabung dengan Bulsai, tetapi Han Sen benar-benar menghilang dalam beberapa hari terakhir. Han Sen merasakan tekanan lebih banyak dari biasanya, dan lengannya mati rasa setelah memblokir dua pukulan darinya. Ketika Kin Suan siap untuk mengalahkannya tanpa alasan, gambar holografik yang manli muncul dari Kongling di ruang pertempuran. Station Master, Steri Group mengirim seseorang untuk mendiskusikan pembunuhan makhluk suci darah, kata yang manli. Oke, bawa mereka ke ruang konferensi dan aku akan ada di sana. Kin Suan berhenti dan menatap Han Sen dengan ganas. Station Master, kami bekerja sama dengan Steri Group, tanya Han Sen. Kamu tidak tahu, Son of Heaven adalah putra dari CEO Steri Group, jawab Kin Suan. Pikirkan tentang itu. Akankah aku menyakitimu dengan memintamu bergabung dengan Bulsai? Tidak perlu berpikir, bagaimana aku bisa melawan kehendakmu. Aku akan bergabung dengan Bulsai segera, dan kamu tidak perlu menguntitku lagi, kata Han Sen pahit. Senang melihat bahwa kamu sudah sadar. Keluargamu tidak kaya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak pergi ke sekolah militer? Kata Kin Suan sebelum meninggalkan ruang tempur. Dia tidak lupa mengatur penjaga untuk menemani Han Sen untuk melapor ke Yang Manli. Alasan perubahan hati Han Sen yang tiba-tiba adalah karena dia mengetahui Son of Heaven adalah putra dari CEO Steri Group. Karena Kin Suan berkolaborasi dengan Son of Heaven, mungkin dia bisa mengetahui fakta akuisi Steri Group atas bisnis keluarga mereka sebagai anggota Gang Baja Armor Kin Suan. Penjaga membawa Han Sen ke depan kantor. Han Sen mengetuk pintu dan menemukan bahwa wanita yang berada di gambar holografis saat itu sedang duduk di belakang meja, menatapnya dengan serius. Station Master memintaku untuk melapor padamu, kata Han Sen sopan. Isi ini, Yang Manli tidak menunjukkan ekspresi dan memberikan selembar kepada Han Sen. Han Sen mengambilnya dan melihat itu hanya bentuk informasi dasar. Dia mengisinya dan mengembalikannya. Kamu bisa kembali, muncul di kamp pelatihan Bulsai besok pagi jam 6. Ingat, aku tidak suka orang yang tidak tepat waktu. Dan ini adalah kesempatan terakhirmu. Kesan Yang Manli tentang Han Sen adalah mengerikan, terutama setelah ketidakhadirannya dari Bulsai. Bab 44 Han Sen dapat mengatakan bahwa Yang Manli tidak menyukainya. Ketika dia siap untuk pergi, Yang Manli menjawab panggilan komling dan gambar holografik Kin Suan muncul. Manli, datanglah ke kantorku sekarang. Kin Suan melihat Han Sen di sana dan berkata, bahwa dia bersamamu. Han Sen mengikuti Yang Manli ke kantor Kin Suan dan melihat Kin Suan menonton video dari Skynet. Manli, ayo lihat video ini. Kin Suan memutarnya kembali. Berdiri di samping, Han Sen diam-diam berpikir, ini adalah video saya yang melakukan tes fisik. Seseorang membayar untuk merekam ini. Orang pasti tahu bahwa saya adalah dolar. Ada begitu banyak aula di pusat ujian, dan butuh uang untuk menonton orang lain mengikuti ujian. Dia pikir tidak ada yang akan peduli pada orang seperti dia dan tidak berharap ini terjadi. Jika Son of Heaven tahu dolar adalah Han Sen, dia akan berada dalam banyak masalah. Steri Group sangat kuat di aliansi, dan tidak mungkin Han Sen bisa bersaing dengan mereka. Dolar, kamu tahu siapa dia? Yang Manli agak terkejut melihat sosok emas di video. Tidak, video itu hanya menutupi saluran robot, dan dia mengenakan baju besi Solbis sepanjang waktu. Tidak bisa mengatakan siapa dia. Kata-kata Kin Suan tiba-tiba mengirim Han Sen dari neraka kembali ke surga. Dia diam-diam menyeka keringat dingin dari dahinya. Aku harus lebih berhati-hati. Kali ini aku beruntung, lain kali mungkin benar-benar ada kebocoran. Han Sen diam-diam memperingatkan dirinya sendiri. Luar biasa, Yang Manli hanya mengucapkan satu kata setelah menontonnya. Son of Heaven memberitahuku tentang video ini. Setelah menonton ini, kita dapat yakin bahwa baju besi dolar adalah jiwa binatang suci darah, dan dia pasti berasal dari keluarga terkemuka karena dia jelas-jelas sedang berlatih seni geno yang canggih. Petunjuk lain adalah bahwa dia mengikuti tes di planet Roka. Kita harus menemukannya. Dia bisa sangat berharga bagi kita, kata Kin Suan. Yang Manli memikirkannya dan berkata, tidak ada keluarga terkemuka di Roka. Mungkin dia baru saja lewat dan sudah pergi sekarang. Saya setuju. Mari kita coba. Dia sepadan, kata Kin Suan. Hansen takut bahwa Kin Suan dan Yang Manli mungkin menemukan kebenaran. Hansen berdeham dan berkata, dolar hanya mengandalkan jiwa-jiwa binatang sucinya. Dia tidak memiliki keterampilan nyata. Tidak perlu mencarinya. Yang Manli menatap Hansen dengan tajam dan berkata, apa yang kamu tahu? Kemampuan untuk mendapatkan jiwa-jiwa binatang buas adalah bukti yang cukup dari kemampuannya. Juga, jiwa-jiwa binatang buas itu bisa sangat berguna bagi Bulsai. Kemampuan apa? Hansen berpikir, ini hanya keberuntungan murni. Manli benar, armornya membawa pertahanan yang luar biasa, dan pembunuh berdarah telah memperkuat kekuatan dan kecepatan fisiknya. Ditambah dengan praktik hipergenos seni canggihnya, dia harus mampu mengandung sebagian besar makhluk darah suci, dan itu sangat berguna bagi kita, kata Kinsuan. Jika kita memilikinya di geng kita, kita tidak perlu berkolaborasi dengan Son of Heaven dan Fizz Guy lagi untuk berburu makhluk berdarah suci, kata Yang Manli dengan harapan besar. Wow, kamu hanya ingin aku mempertaruhkan nyawaku sebagai tankmu. Betapa kejamnya, pikir Hansen, minum dari cangkir untuk menutupi ketakutannya. Setuju. Jadi, lakukan yang terbaik untuk menemukannya, Kinsuan mengangguk. Tapi karena dia berasal dari keluarga terkemuka, bahkan jika kita menemukannya, dia mungkin tidak mau bergabung dengan kita, Yang Manli menghela nafas. Kinsuan berkedip dan bercanda, aku tahu kamu suka pria yang kuat seperti dia. Cobalah untuk merayunya. Ahem, Hansen tersedak air yang diminumnya. Yang Manli menatap Hansen dengan tatapan tajam, dan Hansen dengan cepat menyesap cangkirnya. Aku tidak keberatan merayunya, aku hanya takut dia tidak cukup jantan. Ahem, kali ini, Hansen tersedak sangat keras sehingga dia hampir menangis. Yang Manli memandang Hansen dengan jijik, untungnya, dolar tidak akan menjadi sampah seperti dia. Hei, teriak Hansen, Yang Manli menutup pintu kantor dan benar-benar mengabaikannya. Station Master, antekmu terlalu sombong. Aku pacarmu dan dia seharusnya tidak bicara seperti itu padaku, kata Hansen dengan marah. Pindahkan aku ke tim lain. Aku tidak ingin berada di bulsai di mana dia adalah pemimpinnya. Hansen agak khawatir bahwa Yang Manli akan melihat bahwa dia adalah dolar jika dia tetap dekat dengannya untuk waktu yang lama. Kinsuan menepuk bahu Hansen, kamu adalah sampah, tetapi kamu bisa berubah. Ikuti pimpinan Manli, meskipun kamu mungkin tidak pernah seperti dolar, kamu bisa berhenti menjadi sampah. Masih ada harapan. Mengirim Hansen keluar, dia tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi. Hansen meninggalkan stasiun teleportasi, kembali ke rumah dan memeriksa videonya di Skynet. Dia kemudian menemukan bahwa video itu memiliki lebih dari 100 juta hit. Hansen memastikan bahwa dia tidak dapat diidentifikasi dari video dan merasa lega. Melihat pujian di bawah video, dia cukup senang dengan dirinya sendiri. Terlihat hebat sekali. Bab 45 Keesokan paginya, Hansen memasuki tempat perlindungan dewa dan melihat binatang bergigi tembaga telah menjadi ungu di seluruh kecuali ujung ekornya. Dia senang mengetahui bahwa itu akan menjadi makhluk darah suci dalam satu atau dua hari. Melihat binatang itu berulang-ulang, Hansen berangkat ke kam pelatihan bulsai. Ketika Hansen tiba, dia bertemu seorang kenalan. Su Xiaokiao. Hansen terkejut melihat Su Xiaokiao, yang menyeka busur dan anak panah di jarak tembak. Asfrea, bagaimana kamu kenal aku? Su Xiaokiao juga terkejut. Bagaimana aku tidak mengenalmu? Semua orang memanggil dolar, boneka, karena kamu. Hansen tersenyum sambil membenci Xiaokiao. Berkat dia, Hansen memiliki nama panggilan yang aneh. Su Xiaokiao sangat bangga, jika bukan karena saya, dolar tidak akan sepopuler dia sekarang. Kerja bagus, Hansen memberinya acungan jempol, sambil berpikir, dasar bangsat kecil. Saudaraku, mengapa kamu memilih untuk masuk bulsai? Su Xiaokiao bertanya pada Hansen. Karena kamu bisa menjauh dari makhluk untuk mengurangi risiko. Keselamatan dulu, tawa Hansen. Pikiran besar berpikiran sama. Su Xiaokiao merasa akhirnya bertemu seseorang yang memahaminya. Satu-satunya hal baik tentang bulsai adalah keselamatan. Saya tidak akan datang ke sini dalam sejuta tahun jika bukan karena ini. Pemimpin tim Manli tampak hebat tetapi dia sadis. Anda tahu apa yang kita sebut dia di belakang punggungnya? Nasi. Su Xiaokiao dan Hansen tiba-tiba bergidik ketika mereka berbicara. Mereka berbalik dan melihat Manli berdiri di dekat mereka. Dia pasti sudah mendengar semua yang mereka katakan. Hansen dan Su Xiaokiao ketakutan. Su Xiaokiao cepat-cepat tersenyum, Manli, aku baru saja menggoda pria baru itu. Bahkan, kau sangat memesona itu. Gunakan busur latihan 7.0. Kamu masing-masing harus menembak seribu panah. Jangan pergi sampai kamu selesai, kata Yang Manli dingin dan berbalik. Ya Dewa, 7.0 berlatih busur, seribu panah. Kenapa dia tidak membunuhku saja? Senyum Su Xiaokiao runtuh. Dia tidak akan berada di sini. Dia bahkan tidak akan tahu berapa banyak panah yang kita tembak, kata Hansen. Saudaraku, kamu terlalu naif. Tentu saja Nazi telah memikirkan hal ini. Ada orang-orang yang bertugas menghitung panah. Kamu tidak bisa menembak dengan berdiri di atas garis. Kamu juga tidak bisa ketinggalan sasaran, kata Su Xiaokiao dengan putus asa. Kita akan mengambil waktu kita. Dia tidak mengatakan kapan kita harus menyelesaikannya. Hansen menepuk bahu Su Xiaokiao. Dengan peringkat kekuatan 9, 1, seribu panah dengan 7. Latihan membungku bisa menjadi tugas yang sulit, tetapi itu bukan akhir dunia. Namun, untuk Su Xiaokiao, yang hanya memiliki peringkat kekuatan 7, itu berbeda. Jika dia akan menembak terus-menerus, seratus panah bisa membunuhnya. Keduanya mengambil busur latihan dan mulai. Berdiri di sebelah Su Xiaokiao, Hansen menembak dengan lambat. Anggota lain dari tim Bulsai semua senang melihat mereka. Beberapa anggota Bulsai membawa beberapa bundel panah latihan, dan salah satu dari mereka berkata kepada Su Xiaokiao, Xiaokiao, teruslah berlatih. Kita akan berburu makhluk berdarah suci besok. Makhluk darah suci lain ditemukan. Kapan? Kenapa aku tidak tahu? Su Xiaokiao berkata dengan mata terbelalak. Geng Son of Heaven menemukannya. Mereka tidak bisa memburu sendiri sehingga mereka meminta kami untuk membantu. Kami akan pergi di pagi hari untuk berburu, tetapi kamu tidak akan berhasil. Seribu anak panah akan membawa kamu setidaknya tiga hari, kata anggota tim sambil tersenyum. Cukup, Xiaokiao, pergi latihan. Teriak seorang pria muda yang marah, wakil kepala Bulsai. Setelah anggota lain pergi, Su Xiaokiao memohon pria yang marah itu, Hongtau, tolong minta Manli untuk membiarkan saya pergi besok. Saya akan menggandakan waktu latihan saya ketika saya kembali. Kamu pikir ini pasar petani di mana kamu bisa tawar-menawar. Manli berkata tembak seribu panah, jadi kamu tidak boleh melewatkan satu panah pun. Liu Hongtau menatap Hansen dengan tajam dan berkata, dan kamu, jangan berpikir kamu bisa lolos dengan apapun di sini hanya karena kau tahu Kinsuan. Ini hanya pelajaran kecil. Jangan biarkan aku menangkapmu atau kau akan menyesalinya. Liu, kamu tahu kami bermaksud baik. Tolong bantu kami. Su Xiaokiao memberikan setumpuk uang kepada Liu Hongtau. Liu Hongtau melemparkan uang ke lantai dan menegur Su Xiaokiao, kamu pikir kamu bisa menyuap saya. Peraturan adalah peraturan. Kamu tidak bisa ke mana-mana kecuali kamu selesai menembakkan ribuan panah. Liu Hongtau berbalik setelah pidatonya. Hansen agak terkejut dan bertanya kepada Su Xiaokiao, apakah aturannya benar-benar ketat di bulsai? Ketat pantatku. Liu selalu mengambil uang dari kami, Su Xiaokiao mengertakkan gigi dan berkata. Kenapa dia tidak kali ini? Hansen bingung. Su Xiaokiao memandang Hansen dan berbisik, sebaiknya hati-hati sekarang. Saya pikir Manli sangat marah dengan Anda, dan Liu sangat menyukai Manli. Dia pasti sengaja mengacaukan Anda, atau Anda seharusnya tetap berburu bahkan ketika dihukum. Hansen tiba-tiba menyadari mengapa Liu Hongtau menatapnya dengan jijik dan benci. Ini salahku. Tapi jangan khawatir, kita masih bisa pergi besok. Hansen menepuk bahu Su Xiaokiao. Bagaimana jika kita tidak bisa menyelesaikan seribu panah? Su Xiaokiao menghela nafas dan tiba-tiba teringat sesuatu, Saudaraku, apakah kamu tidur dengan Qin Suan? Jika itu benar, bicarakan saja dengannya dan kita pasti bisa pergi. Bab 46. Bahkan jika aku tidur dengan Qin Suan, aku tidak akan mengganggunya dengan ini. Lagipula, benar-benar tidak ada yang terjadi, jelas Hansen. Di geng kami, Manli hanya akan mendengarkan Qin Suan. Jadi, kecuali dia membantu kami, kami tidak akan bisa pergi besok. Makhluk itu tak ternilai. Jika Anda benar-benar memiliki sesuatu yang terjadi dengan Qin Suan, Anda perlu memohon padanya dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan dengan Anda. Anda harus fokus pada gambaran besar. Hansen menghela nafas, Sayangnya, benar-benar tidak ada apa-apa. Kalau begitu kita akan hancur. Kita akan berlatih sementara yang lain pergi berburu, kata Su Xiaokiao dengan sedih. Kamu tidak harus frustrasi. Meskipun aku tidak tidur dengan Qin Suan, kita masih bisa pergi berburu besok, Hansen tertawa. Apa yang ada dalam pikiranmu? Su Xiaokiao menyaksikan Hansen tak berdaya. Selesaikan saja menembakkan panah-panah ini hari ini, Hansen menunjuk ke bundel panah. Su Xiaokiao berkata dengan lemah, Saudaraku, kita masing-masing memiliki seribu panah untuk menembak sambil berdiri 450 kaki dari target, dan mereka yang meleset dari target tidak akan dihitung. Kita perlu setidaknya tiga hari untuk melakukan itu. Tidak harus. Hansen mencoba haluan latihan, yang jauh lebih ringan daripada kiamat. A-7. A-0 bow latihan berarti Anda menggunakan busur untuk berlatih menembak cepat dengan peringkat kekuatan di tujuh. A-0. Untuk Doomsday, Anda hanya menggambar string dengan peringkat kekuatan di tujuh. A-0. Dia mengambil panah dan menembaknya ke arah target. Seketika, itu berakhir di bullseye. Hansen tidak berhenti tetapi terus menembak. Meskipun dia tidak memukul bullseye setiap kali, semua panahnya tepat sasaran. Su Xiaokiao berpikir mustahil untuk menyelesaikan latihan hari ini. Namun Hansen telah menembakkan tiga lusin anak panah dalam waktu singkat dan sepertinya tidak perlu istirahat. Saudaraku, kerja bagus. Sepuluh panah berturut-turut dengan busur tujuh. A-0. Puji Su Xiaokiao. Setiap pemanah tahu bahwa pemotretan cepat menghabiskan banyak energi dan pemanah normal hanya bisa menembakkan selusin anak panah berturut-turut sementara mereka yang menembakkan dua lusin anak panah secara berurutan harus jauh lebih kuat daripada yang dibutuhkan oleh busur. Hansen hanya tersenyum dan berkata kepada Su Xiaokiao, jangan hanya berdiri di sana. Mari kita selesaikan dua ribu panah dan pergi berburu makhluk berdarah suci. Bodoh, Liu Hongtau yang mengawasi mereka berkata dengan jijik. Mampu menembakkan tiga lusin anak panah itu mengesankan, tetapi seribu anak panah tidak mudah. Bahkan jika Hansen memiliki peringkat kekuatan lebih dari 8.0 atau 9.0, dia tidak bisa terus menembak pada kecepatan ini. Lengan dan jari-jarinya akan sia-sia, jadi tidak mungkin dia bisa ikut berburu besok. Hansen juga tahu bahwa menembak untuk waktu yang lama membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan. Namun, ia menemukan bahwa otot-ototnya sangat kuat dan ulet. Setelah menembakkan dua lusin anak panah, ototnya menjadi sedikit sakit. Tetapi ketika dia mengibaskan tangannya, dia merasa baik-baik saja lagi. Bahkan jika dia menggunakan ototnya untuk waktu yang lama, tubuhnya akan tetap dingin dan kuat. Hansen tahu itu bukan karena poin genonya, tetapi praktiknya tentang jade skin. Seribu panah dengan tujuh. Latihan membungkuk tidak sulit baginya. Dia memiliki kekuatan dan daya tahan yang cukup untuk melakukan tugas itu. Hansen terus menembak, sementara pria yang menghitung panah di sambar petir saat melihat empat lusin panah tebal menghiasi target. Orang ini keluar dari dunia ini, bisiknya. Siapa yang Anda bicarakan? Seseorang mendengar bisikannya dan bertanya. Asfrea, dia menembakkan empat lusin anak panah dan bahkan tidak berhenti, kata pria yang menghitung anak panah itu. Asfrea, sungguh. Datang dan lihatlah apakah kamu tidak percaya padaku. Segera beberapa anggota bulsai datang untuk menyaksikan penembakan Hansen. Setelah menonton sebentar, semua orang terpana. Wow, ketiga target kita penuh. Itu saja dia. Ya, Xiaoqiao hanya menembakkan selusin panah dan bahkan belum memenuhi satu target. Tidak mungkin. Itu pasti busur latihan 4. 0. Kamu bahkan tidak bisa membedakan antara busur 4. 0 dan busur praktek 7. 0. Mereka tidak terlihat sama. Lelaki yang menghitung itu memutar matanya. Semakin banyak anggota bulsai datang. Liu Hongtau tidak bisa membantu tetapi berdiri. Menatap Hansen yang masih menembak. Lebih banyak panah. Hansen tidak pernah bersenang-senang dengan memanah dalam waktu yang lama. Ketika dia berlatih sendiri, dia hanya bisa menembakkan beberapa panah yang dimilikinya dan kemudian berhenti untuk mengumpulkan panah dari target sendiri. Sekarang dia bisa menembak sebanyak yang dia mau dan selama dia mau. Budi, pekerjaan bagus. Ini adalah bungkusan kedua. Susiakiao melepaskan ikatan bilah panah latihan, meraih sekelompok anak panah dan memasukkannya ke dalam tabung Hansen. Baru mulai pemanasan, Hansen tersenyum dan menembakkan panah lain. Saudaraku, jika kamu menembak semua panah dan kita bisa pergi berburu besok, aku akan melakukan apa saja untukmu. Aku bahkan akan mencuci pakaianmu. Seru Susiakiao. Lupakan soal binatu. Bagaimana dengan uang tunai? Tertawa Hansen. Berbicara tentang uang akan melukai persahabatan kita. Jawab Susiakiao. Hansen berhenti setiap 50 panah dan hanya menggunakan tangan kanannya untuk menggambar tali, alih-alih menggunakan kedua tangan secara bergantian. Bab 47. Apa suara di luar? Yang Manli mendengarnya semakin berisik di luar kantornya saat dia sedang meninjau data makhluk suci darah yang dikirim dari Sun of Heaven. Yang Manli bertanya dua kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia mengerutkan kening dan pergi mencari tahu. Hampir seluruh tim bulsai berada di jarak tembak, bersorak dari waktu ke waktu. Yang Manli mengeluarkan teleskop, sebagian besar produk teknologi tinggi kehilangan fungsinya di tempat perlindungan dewa, tetapi instrumen utama seperti teleskop masih berfungsi. Yang Manli, mulai merasa skeptis, meletakkan teleskop dan pergi ke jarak tembak. Asfriak, pria sejati, dia sudah berjalan dengan kecepatan ini begitu lama. Daya tahannya tak terkalahkan. Kupikir seribu panah adalah hukuman yang terlalu ringan baginya. Dia mungkin bisa menyelesaikannya sebelum makan malam. Tim bulsai melihat Yang Manli datang, dan dengan cepat berlari kembali ke pelatihan. Mereka tidak takut pada Liu Hongtau, tetapi takut oleh Yang Manli. Panah-panah itu semuanya ditembak olehnya. Yang Manli bertanya pada Liu Hongtau. Kecuali untuk target sembilan dan target sepuluh, Liu Hongtau merasa agak enggan untuk menjawabnya. Aku mengerti. Yang Manli tidak mengatakan apa-apa dan kembali ke kantor. Liu Hongtau tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Manli dan dengan cepat bertanya. Manli, hukumannya terlalu ringan dan itu akan menjadi contoh yang buruk. Haruskah kita menambahkan seribu lagi pada hukuman mereka? Tidak. Yang Manli pergi. Kembali di kantor, Yang Manli mengeluarkan profil Hansen dan memeriksanya. Daya tahan yang hebat, jumlah genopoin yang baik, peringkat kekuatan mungkin di sembilan. Nol. Lulusan pendidikan wajib terintegrasi dengan nilai yang sangat baik. Yang Manli membaca profil dengan hati-hati, merenung sejenak dan bergumam, Aku akan memberinya kesempatan, bahkan hanya untuk kepala stasiun. Hansen berhenti setelah 500 panah dan beristirahat selama 2 jam sebelum dia melanjutkan penembakan. Meskipun dia bisa melanjutkan, dia takut menakuti semua orang sehingga dia istirahat. Menjelang tengah malam, Hansen dan Su Xiaokiao telah menembakkan 2.000 panah. Hansen menjadi terkenal di Bulsai dan semua anggota telah mengubah pandangan mereka tentang dirinya. Siapapun yang bisa menembak seribu panah dalam sehari pantas dihormati. Sen, aku tidak mudah terkesan, tetapi kamu luar biasa. Meskipun sebagian besar panah ditembak oleh Hansen, Su Xiaokiao juga sakit dan lelah. Dia meletakkan lengannya di leher Hansen dan memberi jempol pada Hansen. Jangan menyebutkannya, apakah kamu tahu makhluk seperti darah suci apa yang akan kita bunuh besok? Tanya Hansen. Aku sangat tampan sehingga asisten Manli tidak bisa menahan peson aku dan memberitahuku segalanya, kata Su Xiaokiao penuh kemenangan. Jadi, apa itu? Hansen tidak peduli dengan kesombongannya. Tampaknya menjadi makhluk terbang. Tidak banyak pemanah di geng Son of Heaven, jadi mereka ingin bantuan kita, jawab Su Xiaokiao. Hansen mengerutkan kening, makhluk darah suci yang bisa terbang. Itu sulit. Makhluk darah suci itu cukup kuat. Jika mereka memiliki kemampuan untuk terbang, akan lebih sulit untuk memburu mereka. Lagi pula, jangkauan busur paduan terbaik hanya sekitar setengah mil dan hanya beberapa orang di suaka dewa pertama yang bahkan bisa menggambar tali busur itu. Jika makhluk suci darah terbang terlalu tinggi, panah tidak akan banyak merugikan. Juga, kulit makhluk darah suci begitu kaku sehingga bahkan ujung panah sabar tidak bisa menembus. Hansen tahu bahwa Bulsai pasti memiliki busur dan anak panah jiwa buas. Dan harus ada panah paduan yang lebih baik daripada panah sabre juga. Tetapi dia tidak berpikir bahwa yang Manli akan memberinya akses ke itu. Jika dia bahkan tidak bisa menembus kulit makhluk suci darah, bahkan jika kesempatan ini adalah surga yang dikirim, dia tidak memiliki sarana untuk menangkapnya. Sepertinya aku harus membeli panah baja Z, Hansen merenung. Z-Steel bukanlah baja, tetapi sejenis logam yang ditemukan manusia 50 tahun yang lalu. Karakteristiknya mirip dengan baja, tetapi ketangguhannya jauh melampaui baja. Ketangguhan panah paduan bisa sangat ditingkatkan dengan menambahkan sedikit baja Z. Dan semua alfa alloy telah ditambahkan Z-Steel. Kiamat dan pedang yang direbut Hansen dari Liu Feng mengandung Z-Steel, tetapi isinya cukup rendah. Broadsworth berisi 0, Z baja 3%, sedangkan Dungsde mengandung 0, Z baja 4% di tubuhnya dan 0, 5% baja Z dalam senarnya. Jika senjata mengandung lebih dari 10% baja Z, itu bisa memotong tulang-tulang makhluk mutan. Dan jika senjata mengandung lebih dari 60% baja Z, itu akan sekuat tulang makhluk suci darah. Namun, Z-Steel sangat langka dan karenanya harganya cukup tinggi. Aliansi juga memiliki kontrol ketat atas produksinya, sehingga paduan apapun dengan lebih dari 1% Z baja akan sulit ditemukan. Meskipun ujung panah sabar mengandung baja Z kecil, itu tidak akan melebihi 0, 1%. Oleh karena itu untuk berburu makhluk darah suci dengan panah sabar hampir tidak mungkin, bahkan jika dia bisa menembakkan panah secara langsung ke luka. Panah ideal Hansen adalah panah baja Z, yang merupakan baja Z 1%. Namun, itu sangat mahal sehingga bahkan dengan semua uang yang dia miliki saat ini, yaitu sekitar 300 ribu dolar, dia hanya mampu membeli satu panah dengan sekitar 0. 6% baja Z. Hansen pulang pada malam hari dan masuk ke forum malam kutub. Jika dia tidak dapat menemukan barang bekas yang tepat, dia harus membeli yang baru di toko. Di Polar Night Forum, ada sebuah pos yang mengklaim menjual senjata dengan 1. 2% baja Z. Hansen memperhatikan bahwa pos tersebut berasal dari pemilik yang tokonya tidak memiliki lisensi atau izin legal. Di halaman web toko hanya ada gambar holografik dari produk dan nomor komling. Bab 48. Hansen melihat lebih dekat dan melihat bahwa ada gambar holografik senjata dalam pembuatan, yang membuktikan bahwa semua senjata itu buatan tangan. Setelah meninjau gambar, Hansen memutar nomor di halaman web. Seseorang menjawab, tetapi tidak mengizinkan obrolan video. Hansen hanya bisa mendengar suaranya. Apa yang bisa saya bantu? Pemilik itu bertanya dengan suara rendah laki-laki. Aku melihat di forum bahwa kamu menjual senjata. Apakah kamu memiliki panah dengan persentase Z-Steel yang lebih tinggi? Hansen tidak menyangka bahwa kandungan Z-Steel benar-benar bisa mencapai 1. 2%. Dia akan senang jika mencapai 0. 8%. Aku punya 2 anak panah yang dibuat sendiri. 1,2% Z-Steel. Masing-masing 300 ribu, jawab lelaki itu. Aku mau. Di mana aku bisa memeriksanya? Tanya Hansen. Aku akan memberitahumu alamatnya. Pria itu memberinya alamat dan menutup telepon. Hansen mengikuti alamat ke distrik Lampu Merah. Meski sudah tengah malam, jalanan masih ramai. Hansen menunggu sebentar di tempat yang disepakati dan melihat seseorang melambai padanya di seberang jalan. Dengan hati-hati Hansen berjalan menghampirinya. Kamu ingin membeli panah? Tanya seorang pria dengan kacamata hitam dan hoodie. Hansen hanya bisa tahu bahwa dia adalah pria parubaya. Ya, Hansen mengangguk. Pria itu mengambil sebuah kotak dan meletakkannya di depan Hansen. Dia membukanya dan ada panah baja hitam di dalamnya. Bisakah aku mengujinya? Tanya Hansen. Sesuaikan dirimu? Jawab pria itu dengan santai. Hansen mengambil panah dan menguji keseimbangannya. Jika panah tidak seimbang, tidak peduli dari bahan apa itu dibuat. Luar biasa. Hansen menemukan panah ini memiliki keseimbangan yang lebih baik daripada panah sabar. Jika busurnya cukup kuat, panah ini akan selalu menjaga stabilitas. Pria itu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Hansen mengeluarkan pedang dan bertanya kepada lelaki itu, bisakah aku mengujinya dengan senjataku sendiri? Tanpa seizinnya, Hansen tidak berani mengujinya seperti itu. Namun secara teknis, jika panah berisi lebih dari 0.7% Z-steel, pedang besarnya bahkan tidak meninggalkan bekas di atasnya. Pria itu menatap pedang di tangan Hansen dan sekali lagi berkata, sesuaikan dirimu. Dengan seizinnya, mengambil panah di satu tangan dan pedang lebar di yang lain, Hansen dengan ganas menebas panah pedang di panah. Dentang. Hansen memeriksa panah dan senang melihat tidak ada tanda pada panah, sementara pedang besarnya terkelupas. Meskipun dia tidak yakin apakah konten Z-steel mencapai 1.2%, dia tahu itu barang bagus. Barang-barang hebat. Aku akan mengambilnya. Hansen mengeluarkan 300 ribu dolar yang dibawanya dan membayar orang itu. Tentu saja, itu dibuat dari baja bantalan kapal perang antar bintang tua, maka kandungan Z baja adalah standar 1.2%. Juga senjata buatan mesin tidak cocok dengan produk saya. Beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, kata pria itu dan menghilang di jalur belakang. Hansen kembali ke rumah dan menguji panah lebih teliti. Itu benar-benar hebat, mirip dengan panah merek-merek, dan hanya sepersepuluh dari harga. Aku benar-benar beruntung menemukan pengrajin sejati. Hansen tidak memiliki harapan yang tinggi karena banyak penjual senjata buatan tangan hanya menghasilkan produk yang biasa-biasa saja. Untuk senjata seperti panah yang membutuhkan banyak keterampilan untuk membuat, itu bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menemukan yang baik dari penjual independen. Hansen sangat puas dengan panah ini. Hanya ujung panah menunjukkan pengerjaan yang luar biasa, karena pasti dipoles secara manual menjadi begitu tajam. Hansen sempat belajar membuat senjata di sekolah, tetapi karyanya bukan kali bertinggi pembuat senjata ini. Itu panah yang bagus, tapi sayangnya aku hanya mampu membeli satu. Jika aku tidak mencapai target, tidak akan ada kesempatan kedua. Hansen memeriksa rekening banknya dan mendapati dia memiliki kurang dari 100 ribu dolar. Kiri. Kuharap aku bisa membeli sesuatu dengan itu besok. Hansen tidur sebentar dan berteleportasi ke tempat suci dewa pagi-pagi sekali. Dalam gang baja armor Kinsuan, Bulsai adalah tim terkecil. Hanya sedikit orang di antara warga sipil yang tertarik pada memanah, sehingga sebagian besar anggota Bulsai memiliki latar belakang militer dan dapat memasuki sekolah-sekolah militer jika skor mereka memenuhi syarat. Ketika mereka memasuki tempat perlindungan dewa, mereka akan melaporkan dengan pasukan militer ke tempat penampungan yang ditugaskan kepada mereka. Gang baja armor Kinsuan adalah kekuatan militer di Steel Armor Shelter. Aliansi tidak memiliki banyak kekuasaan atas tempat perlindungan dewa, tetapi tetap mempertahankan kontrol. Di setiap tempat penampungan, geng terbesar biasanya memiliki latar belakang militer. Kinsuan memimpin orang-orangnya ke tempat yang disepakati, dan geng Anak Langit sudah ada di sana. Dibandingkan dengan Steel Armor Gang, geng Sun of Heaven tampak agak tidak terorganisir. Luo Tianyang memberi Han Sen, yang berada di tengah orang banyak, tatapan dingin dan menilai dari penampilannya, Han Sen tahu bisnis mereka belum selesai. Setelah kedua belah pihak bergabung, geng Sun of Heaven memimpin jalan, berbaris ke pegunungan. Tempat Bulsai berada di ujung barisan, dan Han Sen dan Su Xiaokiao berjalan di belakang semua orang. Sen, kupikir kita masing-masing harus membawa perisai, untuk melindungi diri kita sendiri, kata Su Xiaokiao. Kamu kaya, beli saja baju zirah baja Z, kata Han Sen. Z Steel sangat berat dan tidak portabel seperti Armor Soul Beast. Dan bahkan Armor Soul Primitive lebih keras daripada Armor Z Steel, kecuali jika konten Z Steel melebihi 10%. Kamu tahu, kita hanya bisa menemukan senjata dengan paling banyak 1% Z baja. Jadi Armor Jiwa Buas secara umum jauh lebih baik. Su Xiaokiao terus berkata, alangkah baiknya jika aku bisa memiliki Armor Jiwa Beast yang sama dengan dolar. Itulah satu-satunya Armor Jiwa Beast Darah Suci yang aku miliki terlihat di Steel Armor Shelter. Aku ingin tahu apa jiwa binatang itu. Dari penampilannya, kupikir itu pasti mahluk buas yang ganas dan perkasa, anggota Bulsai yang lain melompat masuk. Itu tak perlu dikatakan. Itu pasti dari mahluk darah suci yang fenomenal, yang lain setuju. Hansen terkeke diam-diam dan bertanya-tanya apa yang akan mereka katakan seandainya mereka tahu Armor itu dari mahluk terlemah, kumbang hitam. Bab 49 Kedua geng telah berbaris lebih dari setengah bulan sebelum mereka mencapai gunung yang belum pernah dikunjungi Hansen. Dalam perjalanan, Hansen benar-benar mengerti ada kekuatan dalam jumlah. Tidak ada mahluk yang bisa menghalangi jalan mereka dengan hujan panah dari pemanah dan serangan kavaleri. Tentu saja, pengintai akan memberi tahu mereka jika ada kawanan mahluk kuat di depan mereka dan mereka akan mengambil jalan memutar. Di tempat tujuan, Bulsai bersembunyi di tebing dan siap menembak mahluk suci darah yang ditarik oleh tim Luo Tianyang. Sisanya pergi di bawah tebing dan siap mengejar mahluk itu. Selain Bulsai, Son of Heaven dan kaki tangannya juga tinggal di tebing. Hansen tahu mereka juga harus pandai memanah karena dia telah menyaksikan putera dewa hampir membunuh-pembunuh berdarah dengan panah sebelum dia merebut jiwa buasnya. Son of Heaven menatap Hansen dengan dingin ketika dia mendengar desas-desus tentang Hansen menjadi mainan anak laki-laki Kinsuan yang membuatnya kesal. Anak langit, di mana panah yang telah kamu setujui untuk tawarkan? Tanya Yang Manli. Adalah Bulsai yang putera langit benar-benar butuhkan saat ini. Karena panah normal tidak akan membahayakan mahluk darah suci sama sekali, dan panah Z baja terlalu mahal, Son of Heaven telah setuju untuk memberi Bulsai panah yang dibutuhkan kali ini. Son of Heaven tersenyum dan melambaikan tangannya. Anak buahnya kemudian membawa sebuah kotak dari belakang sebuah gunung. Mereka membuka kotak itu dan penuh dengan panah Starlight, masing-masing bernilai lebih dari 1 juta. Itu dibuat oleh Starry Group dengan 1% Z Steel. Manli, ini 100 panah Starlight yang kita sepakati. Apakah kamu akan membagikannya di antara pemanah terbaikmu? Son of Heaven tersenyum. Yang Manli berbalik dan mulai memanggil nama. Dia memiliki panah yang bagus, begitu pula Liu Hongtau. Oleh karena itu, ia berencana untuk memilih 5 anggota Bulsai lain untuk menggunakan panah Starlight. Segera dia memiliki 4 orang yang dipilih dan dengan beberapa pemikiran, dia memandang Hansen dan kamu. Hansen sedikit terkejut, karena dia tidak mengharapkan Yang Manli untuk memilih sendiri. Tapi ini adalah hal yang baik, dan Hansen dengan cepat melangkah dan berdiri bersama dengan 4 lainnya. Ketika Yang Manli bersiap untuk membagikan panah di antara mereka berlima, Putra Langit tiba-tiba berkata dengan muram, Manli, apakah Anda yakin tentang para pemanah? Apa masalahnya? Yang Manli memandang Putra Surga. Bagaimana seseorang seperti dia memenuhi syarat untuk menggunakan panah Starlight? Tanya Son of Heaven dengan dingin, menunjuk ke Hansen. Saya memilihnya, dan itulah sebabnya dia memenuhi syarat, jawab Yang Manli. Son of Heaven memandang Hansen dengan jijik dan berkata kepada Yang Manli, saya tidak mempertanyakan keputusan Anda, tetapi orang ini tidak akan melakukannya. Tolong gantikan dia. Yang Manli mengerutkan kening, tetapi dia tahu kampanye ini didominasi oleh Putra Surga, karena dia telah menyediakan segalanya. Bulsai ada di sini untuk membantu. Jadi, dia tidak bisa menolaknya. Zauhua, datang ke sini. Yang Manli harus membiarkan Hansen kembali ke tim, dan memanggil nama lain. Son of Heaven terus menatap Hansen dengan dingin. Sen, kau benar-benar sial. Kau berkesempatan mendapatkan 20 panah starlight dan membunuh makhluk berdarah suci itu. Sekarang semuanya hilang, kata Susiao Kiao dengan menyesal. Hansen mengangkat bahu. Meskipun itu memalukan dia tidak mendapatkan 20 panah starlight, dia bahkan memiliki panah yang lebih kuat. Dia masih punya kesempatan. Para pemanah masing-masing mengambil posisi di tebing dan menyiapkan busur dan anak panah mereka, menunggu makhluk suci darah itu terbang keluar dari bawah. Hansen dan Susiao Kiao menemukan tempat yang nyaman dan Son of Heaven tiba-tiba berjalan mendekat dan berkata, apa yang kalian lakukan di sini tidak berguna. Pergi. Kemudian, Antek Son of Heaven mendorong Hansen dan Susiao Kiao ke samping. Susiao Kiao menatap mereka dengan marah. Hansen menarik lengannya dan berkata, tidak masalah. Ayo kita ke sana. Mereka mendorong terlalu jauh, kata Susiao Kiao pahit. Pembalasan adalah hidangan terbaik yang disajikan dingin. Tunggu saja sampai kamu melihat wajah anak langit ketika kita membunuh makhluk berdarah suci, tersenyum Hansen sambil berjalan ke sisi lain dengan Susiao Kiao. Itu tidak semudah itu. Tebing ini lebar dan anak-anak putera surga sedang menunggu di sisi lain. Jika makhluk darah suci pergi ke sisi mereka, itu akan terlalu jauh dari kita. Bahkan jika itu hanya 300 kaki dari kami, kami bahkan tidak bisa melukainya tanpa panah starlight. Pada dasarnya, kami hanya umpan, pengali perhatian, Susiao Kiao tersenyum kecut. Kamu punya uang. Kenapa kamu tidak membeli beberapa panah starlight? Hansen memandang Susiao Kiao dengan bingung. Dia ingat Susiao Kiao sangat kaya. Satu juta seharusnya bukan apa-apa baginya. Untuk apa aku butuh itu? Harganya sangat mahal dan kamu bahkan mungkin tidak bisa memulihkannya. Masing-masing satu juta, dan kamu mungkin perlu menembak tujuh atau delapan sebelum kamu bisa mengenai sesuatu. Tidak ada jaminan membunuh apapun juga. Aku, aku lebih suka menghabiskan uang untuk membeli daging makhluk mutan. Kemudian Susiao Kiao merendahkan suaranya dan berkata, sekarang Z-Steel sangat dihargai. Sebagai tuan muda starry group, Sun of Heaven memiliki tambang dan pabrik Z-Steel. Jadi, dia tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk panah ini, karena biaya setiap panah paling banyak 10 ribu. Untung besar sekali. Hansen terkejut. Nah, sekarang tambang baja Z telah dimonopoli oleh beberapa kelompok. Juga teknologi manufaktur tidak siap untuk memproduksi paduan alfa dengan lebih dari 5 persen baja Z. Untuk beberapa alasan, paduan alfa akan menjadi rapuh seperti kaca jika konten Z-Steel melebihi 5 persen. Susiao Kiao menjelaskan kepada Hansen. Sementara keduanya mengobrol, mereka tiba-tiba mendengar naga melolong seperti di bawah tebing. Meraih busur mereka, mereka melihat ke bawah dari tebing. Bab 50. Kadal raksasa seperti itu. Susiao Kiao melihat makhluk itu di bawah tebing dan menjerit. Hansen juga melihat seperti apa makhluk darah suci itu, seekor kadal besar bersisik ungu, terbang keluar dari lembah yang dalam dengan sepasang sayap berbulu. Makhluk darah suci itu lebih dekat ke tempat Hansen berada, tetapi masih sekitar 250 kaki jauhnya. Dengan perintah yang manli, semua orang mulai menembaki makhluk suci darah yang mencoba terbang dari lembah. Anak panah menghujani itu tetapi bahkan tidak bisa melukai bulu-bulu di sayapnya, apalagi sisik-sisik di tubuhnya. Bahkan panah Starlight hanya bisa meninggalkan beberapa percikan api sebelum jatuh. Saat ujung panah diputar, fitur-fiturnya tetap utuh. Hansen sudah menaruh panahnya dengan 1.2 persen baja Z pada haluan, tetapi tidak menembaknya. Ini adalah satu-satunya panah yang dia miliki dan tidak akan berguna jika dia tidak memiliki sudut terbaik. Bulu dan sisiknya terlalu kuat. Panah kita tidak berguna kecuali kita bisa menembaknya di mata. Susiao Kiao juga menembak beberapa panah, yang benar-benar sia-sia. Ketika Susiao Kiao berbicara, putra surga telah memanggil busur jiwa binatang elang dan panah jiwa binatang buas dalam bentuk gigi serigala. Mengincar sayap makhluk suci darah, Sun of Heaven melakukan tembakannya. Hansen melihat bahwa panah jiwa binatang yang digunakan Sun of Heaven kali ini jauh lebih rendah daripada panah tawon enam darah suci yang ia gunakan terakhir kali, jadi itu pasti jiwa binatang mutan atau primitif. Panah jiwa binatang terbang di langit seperti baut kilat hitam, memotong bulu-bulu ungu dan memaku pada sayap makhluk itu, membuat makhluk itu mengaum. Yang Manli juga memanggil busur jiwa binatang seperti merpati putih, bersama dengan panah jiwa binatang seperti binatang pedang biru. Saat dia menembak, panah itu juga menusuk bulu-bulu ungu dan darah mulai mengalir ke bawah panah. Baik panah anak langit maupun panah Manli tidak digunakan satu kalipun. Setelah panah mencapai target, mereka memanggil mereka kembali ke tangan mereka. Ini berarti panah tanpa batas. Panah jiwa binatang jauh lebih baik daripada panah baja set dalam hal ini. Hansen iri dengan harapan, berharap dia bisa mengambil panah jiwa binatang dari tangan putra surga. Pasti itu adalah makhluk buah semutan, jika tidak ia tidak akan menembus sayap makhluk darah suci dengan mudah. Son of Heaven dan Yang Manli sama-sama tahu bahwa sayap adalah bagian terlemah dari makhluk itu dan mengarahkan kembali ke sayapnya. Makhluk itu mengambil dua tembakan lagi dan terbang menjauh dari tebing. Busur jiwa binatang buah surga jelas lebih kuat dari kiamat. Ketika dia menembak enam ratus kaki dari makhluk itu, panah masih menembus sayapnya. Semua orang mati-matian menembaki makhluk itu, sementara luka yang mereka buat masih belum berakibat fatal. Makhluk itu melarikan diri dan terbang. Pergilah, sayapnya terluka sehingga tidak bisa pergi jauh. Putra langit memberi perintah dan mereka yang memiliki jiwa binatang gunung semua memanggil kuda mereka dan mengejar makhluk itu. Hansen dan yang lainnya yang tidak memiliki tunggangan hanya bisa mengikuti dengan berlari dan segera tertinggal. Lagi pula, mereka yang memiliki dua kaki tidak akan pernah bisa berlari lebih cepat dari mereka yang berkaki empat. Dalam beberapa saat, mereka tidak bisa lagi melihat tunggangan dan tiba-tiba mendengar bunyi gedebuk. Itu Kinsuan dan yang lainnya yang menyerang di lembah. Naik, Kinsuan memanggil Hansen ketika tunggangannya melewatinya, mengingat tunggangannya bisa mengambil orang kedua dan Hansen adalah pemanah yang baik dengan kiamat. Hansen senang dan cepat melompat di atas gunung. Dia pikir kesempatannya telah hilang, tetapi sekarang Kinsuan akan mengambilnya sehingga dia memiliki kesempatan kedua. Kinsuan mengikuti jejak kuku dan pergi ke depan. Duduk di belakangnya, Hansen harus memeluknya untuk menjaga dirinya di atas gunung. Dia mengenakan baju besi jiwa buas sehingga dia benar-benar tidak bisa merasakan apa-apa. Selain jejak kuku, ada juga jejak darah di tanah, yang pasti berasal dari luka makhluk darah suci, bukti bahwa mereka berada di arah yang benar. Setelah delapan jam mengejar, Kinsuan akhirnya melihat putra surga, yang manli dan yang lainnya di depan mereka. Sun of Heaven berhenti di depan gunung, dan menatap ke atas gunung. Kinsuan dan Hansen mendekat. Gunung itu seperti pedang yang ditancapkan ke tanah, tingginya setidaknya setengah mil. Dan makhluk berdarah suci itu berjongkok di puncak gunung, melolong dari waktu ke waktu. Gunung ini terlalu tinggi, bahkan panah jiwa buas tidak mungkin menyakiti makhluk itu, melihat Kinsuan, kata yang manli. Sun of Heaven juga melihat ke Kinsuan dan melihat Hansen duduk di belakang Kinsuan dengan tangan di pinggangnya. Tiba-tiba dia memiliki keinginan untuk membunuh Hansen. Kita harus mencoba memanjat untuk membunuhnya sesegera mungkin, atau kita bisa mengejarnya. Dengan kemampuan penyembuhan diri dari makhluk darah suci, luka-lukanya akan sembuh dalam beberapa jam dan kita tidak bisa lagi membunuhnya saat itu, kata Kinsuan, menatap puncak gunung. Lalu kita akan memanjat dan membunuhnya. Putra langit menyingkirkan kudanya. Gunung ini terlalu curam, jika kita diserang di tengah jalan, kita akan mati, yang manli keberatan. Kita bisa mengirim beberapa orang ke atas dan kita akan menonton di sini. Jika itu menyerang, kita akan menembaknya mati, kata putra surga dengan tenang. Siapa yang harus naik? Kinsuan memandang anak surga dan mengerutkan kening. Jelas, siapapun yang naik akan berada dalam bahaya besar dan tidak ada yang tidak mau mengambil risiko. Hanya manli dan aku yang bisa mengancamnya dengan panah. Dan kami membutuhkanmu, Kinsuan untuk tinggal dan memberi perintah. Sisanya semua harus naik, kita sudah terlalu jauh untuk menyerah. Siapapun yang naik dapat memiliki bagian lebih besar dari dagingnya, jadi adil, kan? Tatapan anak langit menyapu wajah orang-orang di depannya dan menjadi dingin ketika bertemu dengan Hansen. Terima kasih.